Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dan karena ini adalah masih suasana bulan syawal, jadi minal a'idin wal fa'idin, mohon maaf lahir dan batin. Ini menjadi ajang silaturahim bagi kita bersama. Dan Alhamdulillah banyak yang hadir pada event hari ini, walaupun sebenarnya agak sedikit ketir-ketir gitu, karena memang pengurus daerah RJI Kalimantan Tengah ini baru beberapa yang bisa aktif dalam dunia perjurnalan. Baik Bapak-Ibu sekalian, kami juga ucapkan terima kasih. Ini kepada Mas Andre Kesemawan, beliau ini adalah ketua pusat RJI. dan sepertinya beliau juga ada di sini, berikut hadir bersama kita. Di agenda ini, selain nanti akan ada paparan, paparan dari tiga pemateri yang luar biasa buat kita semua, nanti ada sesi yang lain setelah kegiatan ini adalah kebetulan di pengurus daerah RJI Kalimantan Tengah, ini masa pergantian ketua. Jadi, untuk ketua dari 2018 sampai 2020 sekarang, itu adalah saya sendiri. Dan ini kita sudah ada polling melalui Google Form, nanti akan ada diumumkan oleh pihak moderator. Alhamdulillah, ini ada Ibu moderatornya Bu Jasiah. Silakan Bu, bisa di, apa namanya, kami serahkan kepada moderator. Silakan Bu Jasiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, untuk hari ini kita mengikuti kegiatan program kerja dari RJI, seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketua tadi. Pada kesempatan ini, kami dari Sipitas Akademikas IIN Pelangkara Menjepkan, Selamat Heraihidupitri 1441 Hijriyah. Mohon maaf lahir dan batin. Baik, yang terhormat Bapak Ibu Narasumber yang sudah berada di sini, melalui pertual ini dan Ibu Ketua. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita mulai agenda kita pada hari ini. Untuk yang pertama, kami persilahkan kepada Ibu Ketua untuk memberikan sambutan. Sebelumnya, mari kita sama-sama membuka kegiatan ini dengan mengucap basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kami persilahkan kepada Ibu Ketua, Ibu Dr. Desi, untuk memberikan sambutannya dalam rangka kegiatan ini. Dan tadi sudah disampaikan juga bahwa ada dua kegiatan agenda besar pada hari ini. Silahkan Ibu Dr. Desi, Erewati, MAG. Suaranya masih di-unlock, Bud Desi. Baik, kami lanjutkan sedikit tadi ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kerjasama-masa seperti sekarang ini. Tapi insya Allah dengan semangat kita bersama-sama untuk menghidupkan dunia perjurnalan. Jadi, sepertinya Alhamdulillah partisipan kita cukup banyak ya. Bu Moderator kurang lebih ada 66 partisipan. Nah, nanti kalaupun ada yang tidak bisa masuk di kegiatan kita, RJI Pusat juga memberikan layanan terkait ini. Selain di Zoom juga nanti ada YouTube live. Jadi, nanti kita bisa lihat kegiatan ini juga di YouTube-nya RJI. Mungkin itu sedikit dari saya, Bu Moderator. Mungkin lebih kepada nanti pemateri ya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan untuk yang pertama kepada kamu yang dari jauh. Ini Pak Arbain. Bersilakan Pak waktu dan ini saya serahkan semuanya kepada Bapak untuk season ini. Ya, silakan Pak Arbain. Ibu Jasyah. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Andri Putra Kesepawan ya, selaku ketua pengurus peneruan Jurnal Indonesia Pusat yang ada bergabung bersama kita. Dan yang saya hormati ketua pengurus daerah RJI Kalteng, ya. Bu Dr. Desi Erawati, MAG. Selanjutnya ada Narasumber, Bu Laila Wahyun Nita. Bu Jasyah, selaku moderator. Dan Pak Zaini Miftah ya, sebagai Narasumber juga. Selamat. Saya nih, di sini sudah siang nih. Jadi di Kalteng, saya sedang di Kaltim. Kaltim dan Kalteng ini beda satu jam. Saya kaget kalau ke Kalteng itu. Waktunya kok beda, padahal deketan. Kurang lebih begitu. Nah, ini kebetulan juga habis banjir di tempat saya. Jadi, mohon maaf nanti kalau ada kurang maksimal. Dan hari ini saya akan mengulas tiga materi. Yang pertama mungkin cukup padat terkait dengan plagiasi atau similarity check. Yang kedua ada layanan RJI. Mungkin layanan RJI nanti bisa langsung on the spot. On the spot aja deh. Yang ketiga ada etika publikasi. Etika publikasi kita rucuk dari panduan editor buku terbaru yang dikeluarkan oleh Dikti. Oke, kita langsung saja ke materi inti. Perkenalkan, saya Arba In. Saya membantu di Sekretariat. Kebetulan, Sekretariat RJI Pusat, pengurus RJI Pusat. Saya tutup dulu. Sudah jelas ya Bapak-Ibu kelihatan ya? Ya, kelihatan Pak. Oke. Ini mudah-mudahan bisa bermanfaat lah untuk kita semua. Yang jelas memang sebagai pengolah jurnal, ini sangat penting untuk kita. Terkait dengan similarity check. Perlu juga kita sampaikan hati-hati untuk menitipkan dokumen artikel kita kepada kawan atau kerabat lainnya. Misalnya artikel tersebut ternyata dikitipkan, apa ya, disken menggunakan turnitin yang menggunakan repository-nya aktif. Seperti itu nanti pada saat Ibu cek di tempat lain, dengan turnitin sama nanti akan terdetekct 100% nanti similarity-nya. Dan itu tidak bisa diubah kecuali administrator turnitin dari pengelola yang Bapak-Ibu telah titipkan tadi. Jadi hati-hati sekali juga terkait dengan hal tersebut. Oke, ini sesuai dengan 10 perangkat gratis untuk cek similarity ini bisa kita jumpai. Namun yang jadi masalah ke 10 item ini memang tidak maksimal mungkin ya. Dan sesuai dengan rujukan yang ada di dikitip memang disitu menyebut merek misalnya ada turnitin, identikit. Jadi mau tidak mau kebanyakan memang pengguna apalagi terkait dengan kenaikan pangkat ya Bapak-Ibu. Jadi hal-hal seperti ini menjadi penting juga ketika kita menggunakan 10 ini. Misalnya saya pernah coba yang dupli cekernya ternyata beda hasilnya. Persentasenya memang kurang akurat dibandingkan dengan turnitin yang katanya memang memiliki database yang banyak sekali. Oke, selanjutnya nah ini kebijakan kemiripan ini memang tertuang dalam PO Pak Dikti. Jadi kita sebagai pengelola jurnal mau tidak mau dihadapkan kepada penulis yang nantinya akan berhadapan dengan Bapak-Ibu. Memang yang punya kepentingan untuk kenaikan pangkat, mau tidak mau ya suka tidak suka itu yang sedang kita hadapi. Jadi Bapak-Ibu akan berhadapan dengan penulis yang nantinya bisa jadi memaksakan aturan-aturan seperti ini. Khususnya untuk nanti kenaikan pangkat dan lain sebagainya. Nah ini tadi ada di buku PO Pak Dikti, jadi sebaiknya memang pengelola jurnal mengikuti saja rujukan yang ada di buku PO Pak ini. Kalau mau aman menurut saya ya. Jadi Bapak-Ibu ini ada box. Oke, jadi maksimal 25% tentu dengan pertimbangan satu sumber tidak lebih dari 3%. Maksudnya 3% itu bisa jadi satu kalimat, satu kalimat kutuh. Ya bisa jadi lebih, bisa jadi lebih itu maksudnya apalagi satu paragraf itu jelas tidak boleh. Jadi 25% ini kumpulan dari tadi di bawah 2%-2% misalnya. Dan kebijakan ini kalau bisa dituangkan sudah dalam kebijakan jurnal Bapak-Ibu jauh lebih baik. Dan sebagai contoh, saya pernah berdiskusi kepada salah satu teman. Dan ketika lebih dari 25% similarity-nya nanti akan ditanya apa argumennya terkait dengan 25% tadi. Ada beberapa argumen misalnya ada kutipan langsung yang misalnya risetnya terkait dengan novel, tidak bisa diubah. Nah itu memang ada kutipan-kutipan langsung dari karya asli yang tidak bisa diubah untuk dokumen di riset kita. Tapi sebaiknya kan tidak banyak juga. Maksudnya hanya di highlight mungkin dari novel tersebut dengan tidak menyalin keseluruhan isi. Jadi misalnya dalam satu potong cerita, dua paragraf seperti itu, tapi di highlight saja. Nah itu yang pernah saya alami, ada beberapa orang teman menanyakan, diminta argumennya ketika kita mengusulkan ke pangkatan. Dan saya yakin Bapak-Ibu yang dosen juga akan mengalami hal yang serupa seperti ini. Ya maka dari itu kita sebagai pengelola jurnal sebaiknya ya mengantisipasi dengan membuat kebijakan di jurnalnya 25% dengan catatan persumber tidak lebih dari 3%. Jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, nah ini ajaran mengenai cek similarity itu kan sudah ada surat ajaran dikti terkait dengan similarity dan originality karya ilmiah. Khususnya untuk lektor kepala dan guru besar mungkin ketika Bapak-Ibu hanya sampai ke lektor kan tidak begitu repot. Tapi setahu saya, setahu saya saat ini untuk share dos pun akan dicek similarity artikelnya. Karena ada rekan saya kebetulan yang tidak lulus dengan catatan itu tingkat similarity-nya tinggi. Catatan di hasil share dosnya tidak lulus. Dan saya melihat langsung kurang lebih seperti itu. Pada saat buka akunnya, kita buka ya ternyata kurang lebih seperti itu. Oke selanjutnya, jadi ini penting sekali. Nah ini hasil tes turnitin, karena ini tadi kita bahas turnitin, jadi kurang lebih seperti ini akan yang akan Bapak-Ibu temui. Ada warna-warna ya, ada warna biru, hijau, kuning, torens, dan merah. Nah tadi hati-hati kalau ada repository-nya aktif, nanti merah semua. Nah ini yang harus kita perhatikan. Karena sudah pernah terjadi di Jogja ya, di UNY ya. Semua dokumennya 100% akhirnya. Oke selanjutnya, nah ini ada biru artinya ya. Persentase tadi tidak ada kesamaan. Dan yang hijau ini 24%, kuning 25-49%, dan yang orange 50-74%, dan sisanya yang merah ini yang sangat berbahaya. Selain di POPAK tadi Bapak-Ibu, aturan terkait dengan pelagiasi ini juga ada di Arjuna. Nah Arjuna ini akreditasi jurnal. Bapak-Ibu yang mengusulkan jurnalnya untuk akreditasi ini harus memperhatikan seperti ini ya. Misalnya pelagiat ada nilai minus 15%, 15% ini lumayan banget Bapak-Ibu. Karena kalau nilai 30 saja kan sudah Sinta 6. Kalau nilainya 45 misalnya, 45 yang harusnya ada di Sinta 4, di minus 15 itu jadi Sinta 6. Terbukti memuat satu atau lebih artikel yang keseluruhannya merupakan pelagiat dan tidak ada tindakan koreksi atau perbaikan kembali dari penerbit. Nah ini cukup berbahaya untuk kita sebagai pengelola jurnal kalau tidak memperhatikan seperti ini. Ya biasanya pengalaman beberapa kawan dari pengelola jurnal itu dengan cara setelah masuk artikel, di-scan ulang, dan setelah terbit, di-scan ulang lagi. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya ada nilai di minus 5 ya, Bapak-Ibu. Terbukti memuat satu atau lebih artikel yang sebagian merupakan pelagiat dan tidak ada tindakan koreksi dari penerbit. Nah ini hati-hati juga yang tadi minus 15, minus 5. Siapa tahu nilainya sudah 72, harusnya ada di Sinta 2, karena ada satu paragraf tadi. Jadi minus 5, nah ini bahaya, Bapak-Ibu. Jadi harus kita perhatikan semua, memang ini jadi kendala bersama. Siapa tahu, Bapak-Ibu tadi misalnya belum punya turnitin. Nah ini jadi masalah juga, identiket di RJI kebetulan ada identiket juga dan sudah banyak. Nanti setelah ini akan cerita sedikit. Selanjutnya... Barbara, ini tidak tolong dibawakan sedikit, Pak. Tertutup slide-nya. Oke. Oke, ini adalah kebijakan plagiasi pada jurnal ya, Bapak-Ibu. Kebijakan plagiasi ini memang harus ada. Contoh, kami di DOAJ juga, kalau Bapak-Ibu mendaftar ke DOAJ juga nanti ada pertanyaan, apakah menggunakan kebijakan plagiasi pada jurnalnya. Nah kebijakan plagiasi mungkin sebaiknya disampaikan di awal sebagai salah satu bentuk komitmen kita. Nah ini beberapa contoh yang bisa kita gunakan sebagai rujukan di link ini. Oke, nanti bisa di-share materinya, Bapak-Ibu ya. Nanti bisa di-check. Oke, saya lanjutkan. Beberapa kelemahan ya, dari memang ada kelemahan, tidak semua mesin itu unggul ya. Ini kelemahannya misalnya disamaratakan oleh sistem. Nah tadi yang saya sampaikan, kalau Bapak-Ibu sudah masuk repository dan lain sebagainya itu cukup berbahaya. Nah, dan selanjutnya disamaratakan ini maksudnya kata-kata umum yang sudah biasa digunakan dalam dunia ilmiah nanti akan masuk juga ke dalam, apa namanya, masuk ke dalam kategori plagiasi. Tapi nanti bisa di-filter dan lain sebagainya itu bisa. Kalau menggunakan identikit atau turnitin. Selanjutnya, ini diterjemahkan dari satu bahasa ke bahasa lain. Kebetulan saya sedang mengambil studi S3 lingwistik penerjemahan. Memang saya melihat banyak yang kasus seperti ini dan itu tidak tertangkap oleh turnitin. Jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ada para perasa, sebagian para perasa ini merubah ide orang lain dengan bahasa kita sendiri namun tidak keseluruhan. Hanya potongan-potongan. Nah itu jadi kelemahan. Dan ini tidak terdeteksi juga oleh turnitin. Dan yang selanjutnya ini biaya mahal. Ya Bapak-Ibu tahu bahwa untuk membeli akun turnitin yang mungkin kita sebut resmi itu mahal sekali. Dan selanjutnya internet-based artikel maksudnya dia menggunakan data-data yang ada di internet. Tadi yang misalnya printout yang disertasi mungkin yang 10 atau 15 tahun yang lalu itu tidak bisa terdeteksi sebagai bagian dari plagiasi. Selanjutnya tentu kita harus tetap teliti dalam melihat artikel yang memiliki persentase rendah namun tidak juga menghakimi artikel dengan persentase tinggi. Jadi trik-trik dalam mengakali turnitin itu sebetulnya sudah banyak. Ada di Youtube, ada di Google juga. Namun pihak turnitin mengklaim bahwa mereka pun sudah mengetahui trik-trik tersebut. Misalnya dengan menggunakan spasi underline namun underline-nya dihilangkan dan lain sebagainya itu banyak sekali triknya. Namun pihak turnitin mengklaim telah melakukan perbaikan terkait dengan hal tersebut. Selanjutnya terkait dengan plagiasi ini, ternyata ada juga di Anjani Bapak Ibu, di website-nya Ristekbrin yang terbaru. Ini tingkat penyimpangan dalam plagiasi ini ada di Anjani. Ini jenis penyimpangannya ada yang jenis ringan, memiliki kesamaan kurang dari 10 kalimat. Yang tidak umum. Aduh, ternyata mati lampu. Mudah-mudahan bisa bertahan. Istilah kesamaan tidak mengacu pada kesamaan kalimat yang persis sama atau kesamaan kalimat yang mengalami perubahan kata tanpa perubahan makna kalimat. Nah ini Anjani mungkin dalam waktu dekat akan sangat digunakan oleh Ristekbrin. Ristekbrin, jadi kita juga harus hati-hati terkait dengan artikel kita. Dan selanjutnya di sedang ya memiliki kesamaan 11 sampai 50 kalimat yang tidak umum. Selanjutnya di tingkat berat, di tingkat berat ini memiliki kesamaan ini 500 sampai 1000 kata. Nah ini yang sangat berbahaya. Jadi hati-hati nanti siapa tahu kita sebagai penulis atau penelola jurnal nanti yang artikelnya kita kelola nanti masuk ke Anjani. Mudah-mudahan tidak artinya kita antisipasi. Mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke selanjutnya habis. Apa ya selanjutnya ini coba saya buka untuk terkait dengan plagiasi mungkin sudah selesai. Tadi saya mau menyampaikan terkait dengan layanan RJI. Nah untuk layanan RJI Bapak Ibu bisa mengunjungi layanan di sini bisa juga disebut dengan fasilitas ya yang bisa Ibu dapatkan. Nah tidak hanya layanan ini bisa Ibu dapatkan misalnya YouTube ya. Di YouTube kami banyak sekali materi-materi yang Ibu bisa mulai dari belajar OJS seri pertama sampai dengan materi-materi terdahulu. Bapak Ibu bisa kunjungi channelnya Relawan Jurnal Indonesia dan jangan lupa ya untuk meng-subscribe-nya karena nanti ada notifikasi ketika kami sedang meng-update atau memasukkan video, upload video terbaru dari kami. Insya Allah materi seputar dengan tata pengelola jurnal ada semua di sini. Jadi Bapak Ibu tinggal subscribe dan insya Allah ada untuk pengelola jurnal semua ada di sini. Selanjutnya nanti Bapak Ibu bisa bergabung juga di grup telegram ya. Kenapa telegram? Karena kita bisa jumlah anggota bisa lebih dari 4.000. Jadi Bapak Ibu bisa gabung di grup telegram juga. Telegramnya Relawan Jurnal Indonesia mungkin nanti bisa kita share. Ini grup telegram, grup telegram Relawan Jurnal Indonesia. Nah ini saat ini jadi Bapak Ibu ingin berkomunikasi juga di sini banyak teman-teman saat ini membernya sudah ada 4.166 member. Oke, selanjutnya ada forum. Nah di forum ini Bapak Ibu bisa... Nah di forum ini Bapak Ibu bisa membuat akun dan melihat materi ya. Nah materi kami yang mulai dari belajar OJS 1 sampai dengan 13 terakhir dan materi-materi yang ada di webinar tiap daerah juga ada di sini. Jadi Bapak Ibu tinggal kunjungi forum.relawanjurnal.id dan melakukan registrasi. Selanjutnya login, Bapak Ibu bisa search, search kata kunci. Misalnya saya di sini ingin mencari materi terkait dengan setup OJS 2. Nah di sini banyak sekali nanti materi-materi terkait dengan OJS dan tata kelola jurnal lainnya. Jadi Bapak Ibu bisa mengunjungi ini. Dan jangan lupa juga untuk nanti di Twitter kami ada Relawan Jurnal Indonesia, Facebooknya ada. Dan yang terakhir ada Instagram, saya lupa kita punya Instagram juga. Sebenarnya hari ini saya mau, apa ya, kira-kira ada yang berminat akun Tornitin, enggak ya. Tapi ada syaratnya. Ini saya pribadi ya, bukan maksudnya RJI, saya dapat ilmunya dari RJI. Saya kriatkan akun Tornitin. Kalau ada yang berminat. Berminatnya begini, kalau mau nanti. Nanti, gimana ya, enggak saya, ini kan insidental ya, saya. Tiga akun nanti buat status di tag Relawan Jurnal Indonesia di Instagram atau di Facebook, dua lah. Setelah itu kirim ke WA saya, siapa yang cepat nanti saya sampaikan, saya kasih tiga akun. Di sosial media ya, di tag buat status terkait dengan webinar ini. Di tag Relawan Jurnal Indonesia di Instagram dan, apa ya, Instagram, Twitter, Facebook. Nanti, WA ke saya, statusnya. Yang tiga orang pertama tadi, tiga status ya. Tiga status di tiga sosial media berbeda ya. Setelah itu WA saya, nah yang pertama saya, yang tiga orang pertama saya, buatkan akun paling lambat, paling lambat besok pagi lah. Karena saya takut mati lampu dan lain sebagainya itu. Oke ya, sudah ya itu ya. Sudah jelas ya. Oke, selanjutnya layanan sudah. Dan selanjutnya ada etika publikasi. Selanjutnya ada etika publikasi. Silahkan Ibu Modratu. Oke, selanjutnya ada etika publikasi ya Bapak-Ibu. Nah, ini saya ambil juga dari buku panduan editor terbaru di, apa ya, di panduan editor Ristekbrin tahun 2020. Jadi, Bapak-Ibu, ya ini yang terbaru dari Komite Publication Ethics diambil dari COP juga. Sebenarnya, sebenarnya tidak hanya COP yang memiliki etika publikasi ya, aturan terkait dengan. Namun, memang paling banyak Indonesia memang menganutnya pakai COP dan bidang-bidang kesehatan lain seperti IJME, ASEAN, editor, dan lain sebagainya. Nah, itu mereka punya etika publikasi sendiri dan sebagian besar itu bidang kesehatan. Nah, beberapa jurnal memang sudah memasukkan etika publikasi namun tidak lengkap ya. Termasuk jurnal yang saya kelola juga. Memang saya cek kalau ternyata ada beberapa yang belum saya masukkan. Nah, ini ada di buku panduan editor di halaman 35. Oke, selanjutnya ini yang pertama. Saya tidak bahas semua karena kalau membahas masalah etika publikasi ini banyak sekali. Jadi, tidak bisa. Saya ambil tiga saja dulu. Mungkin nanti sambil diskusi. Dan memang paling lengkap dan buku panduan tadi juga merujuknya sama persis dengan di websitenya publicationethics.org. Jadi, Bapak-Ibu bisa kunjungi sendiri ya nanti websitenya. Jadi, kurang lebih sama di buku panduan editor tadi dan di publication ethics-nya. Nah, allegation of misconduct ini maksudnya kesalahan peneliti dalam pemalsuan, memanipulasi atau merka data ya dalam menghasilkan, melakukan, meninjau pelitian dan menulis artikel. Nah, ini kebalik-balik nih ya. Jadi, hati-hati kita sebagai penelola jurnal bisa jadi penulis itu melakukan hal-hal yang tidak. Nah, ini memang di Indonesia sangat tidak populer sekali. Karena kita pun sebagai editor kadang tidak tahu. Tidak tahu ini, apa ya, memang ini bidang kita. Tapi untuk jauh lebih dalam mengoreksi data, hasilian data, ada keterbatasan kita belum lagi. Di Indonesia biasanya editor jurnal kan merangkap dengan pekerjaan-pekerjaan lain. Jadi, untuk betul-betul memastikan itu memang sangat sulit sekali. Nah, ini biasanya ada ke, ini salah satu jurnal saya coba tangkap, itu dia contoh penanganan masalah terkait dengan artikel tadi. Jadi, misalnya ada, dari institusi itu ada penyelidikan mengenai artikel tersebut. Institusinya melakukan investigasi, ya. Lalu ada rapat penal, penerbit. Ya, misalnya ada di penerbitnya di LPPM dan lain sebagainya melakukan rapat dan investigasi. Jadi, tentunya setelah itu apa temuannya, apakah ini masalah besar atau serius. Dan ini, ya, harus diselesaikan. Dan yang kedua, ini masalah yang sering ada di Indonesia, ya. Terkait dengan, apa ya, kepengarangan atau nama-nama peliti, ya. Kita sering melihat penulis, misalnya dosen dan mahasiswanya saya pun juga begitu, ya. Ini ternyata cukup menyita masalah terkait dengan masalah etika publikasi juga, ya. Adanya transparansi, siapa yang punya kontribusi. Dan kemarin juga mudah-mudahan teralkan RJI pengen membuat jurnal yang nanti tiap penulis itu dituliskan apa kontribusinya. Misalnya, penulis satu menulis pendahuluan, penulis kedua menulis metodenya, penulis ketiga dan keempat hasilnya, dan lain-lain. Nah, jadi jelas kontribusinya. Ketika metodenya saja yang bagus, oh, ternyata pengen membuat kedua tadi yang bisa dihubungi atau diketip, dan lain-lain. Itu maksudnya kontributor tadi misalnya sebagai penyandang dana, dan lain-lain. Sebagainya. Nah, di COPE tadi, ini ada contoh misalnya. Karena bahasa Inggris ya, coba saya sampaikan sedikit ya. Misalnya ada salah satu reviewer yang melihat sebuah artikel, ada tiga orang yang berkolaborasi, yang Dr. X. Ini ternyata tidak dimasukkan namanya. Nah, namun di yang apa ya, Dr. Y, ya. Si Dr. Y ini yang mengirim papernya ke sebuah jurnal, dan Dr. Z juga dia libatkan, namun tidak menyertakan Dr. X tadi. Nah, lalu si pengelola jurnal mengkonfirmasi ke Dr. X, oh, ternyata artikel itu akan dimasukkan ke jurnal yang lain. Nah, akhirnya jurnal artikel tersebut dikembalikan. Jadi, kurang lebih seperti itu. Ada masalah-masalah memang yang kita sering hadapi di Indonesia. Misalnya, saya ada masalah di Indonesia, misalnya ada beberapa dosen yang pindah, dan lain sebagainya. Belum lagi dosen yang sedang studi S3 membawa nama afiliasi kampusnya. Nah, ini yang jadi konflik mungkin yang belum terlalu populer di Indonesia. Oke, selanjutnya komplain dan appeals ya. Nah, ini memang komplain terkait dengan misalnya jurnal Sinta 1, Sinta 2, itu kan gampang sekali mereject. Ya, karena saya juga, saya setelah membaca ini kok, ini kok saya sering reject. Tetapnya saya nggak punya argumen untuk mereject gitu. Karena memang saya di, jurnal saya di Sinta 2, saya kadang ya subjektif. Misalnya, oh ini, padahal ya siapa tahu artikel itu memang bagus. Terus, ya ilmu saya yang tidak cukup paham mendalami ini gitu. Harusnya ada pembanding, mungkin nanti ada beberapa teman-teman yang mengambil keputusan yang sama. Nah, ini ternyata bisa banding gitu. Nah, ini tidak ada juga di sebatasnya di, apa ya, keterangan terkait dengan jurnal. Nah, tapi yang di bawah ada misalnya. Ini contoh saja ya. Kalau komplainnya ada, tapi komplain terkait dengan kenapa ditolak dan lain sebagainya sih belum ada. Nah, ini sebagai contoh saja, Ibu. Ini komplain prosedurnya misalnya seperti ini. Nah, ini my contact script journal. Nah, ini semua berdasarkan op tadi. Jadi, oke. Saya rasa kurang lebih seperti itu, Bapak-Ibu. Mungkin sambil tanya-jawab ya, masih ada 15 menitan. Saya takut juga. Di sini kebetulan mati lampu. Saya takut baterainya ini tidak cukup. Halo, Bu, moderator. Ya, Pak Arbain, terima kasih. Tadi sudah dijelaskan dan juga ada materi ini juga nanti akan di-share oleh kaniti ya. Ada pertanyaan ini, Pak. Satu dari Pak Sahabudin Latif dari Universitas Muhammadiyah. Pertanyaannya adalah, adakah standar penggunaan ekskluder pada turnitin untuk jurnal, artikel jurnal katanya? Ya, Bu. Ada standar enggak? Ternitin, Bu. Oke, apakah... Halo? Ya, Bu. Sudah dikenal, Pak? Bisa? Ya, Bu. Oke, apakah ada standar penggunaan ekskluder pada turnitin? Ada standarnya enggak katanya? Untuk penggunaan... Standar. Standar ekskluder tentu yang misalnya daftar puskaka wajib, Bu, ya. Kata-kata umum tadi. Kata-kata umum misalnya. Kalau Ibu pakai turnitin, mungkin kebawa juga nama jurnalnya misalnya. Nah, itu kan bisa di-exkluder. Jadi, hal-hal itu sepertinya sepengalaman saya ya. Tim PAK juga bakal mengerti. Sepengalaman saya. Apalagi yang sudah tingkat lektor kepala dan... Usulannya karena lektor kepala ke pusat, biasanya mereka pun akan memahami itu. Yang mana yang dimaksud dengan kata-kata umum tadi, nama jurnalnya, itu pasti. Dan daftar puskaka tidak. Namun ada beberapa jurnal, saya beberapa kali submit ke jurnal yang Skopus, itu terindeks Skopus. Itu dia minta dibuka dulu semua berapa persen hasilnya. Maksudnya tidak di-exclude-exclude. Pokoknya scan aja gitu. Jangan di-exclude. Bibliografinya semua dibuka. Nah, itu salah satu aja sih. Oke, mudah-mudahan Pak Sahabudin masih ada ya, nyimak jawaban dari Pak Ardain tadi. Intinya nanti biasanya, Bu, ya. Biasanya dia akan ngecek juga lagi, apa ya, hasil yang kita usulkan. Nanti kan dia cek ulang. Jadi, kalau kita exclude semua pun nanti dia akan, apa namanya, dia akan ini lagi. Dia akan cek ulang. Jadi, lebih baik apa adanya aja juga. Coba ya, itu yang disiapkan argumennya. Karena beberapa bulan lalu teman seperti itu. Jadi, kebingungan dia punya argumen. Padahal artikelnya sudah terbit di Skopus Ki 2, tapi ada kutipan langsung. Dan kutipan langsung itu pun memang, apa ya, memang, apa ya, tulisan asli dari misalnya si novel itu. Ya, jadi, kebingungan dia. Jadi, ya, argumennya, kalau menurut saya, ya, mau gimana kalau sudah terbit. Dan mungkin pihak pengelola jurnal yang itu pun mengekskrut itu sebagai, bukan bagian dari ini. Karena memang dinaskah asli novel tersebut. Dan disebutkan juga sumbernya. Jadi, kurang lebih seperti itu. Memang yang lebih aman, ya, tidak ada. Lebih aman, ya, tidak ada. Dikurangin kalau bisa sumber ujukan dari novel atau apa, kutipan langsungnya. Ya, dikurangin kalau bisa. Oke. Lanjut, Pak. Ini masih berkaitan. Contohnya, katanya. Contohnya gimana sebagai editor untuk mengecek itu. Kalau dia, biasanya sih 1%. Nah, itu bagaimana, Pak? Untuk pengecekan tadi. Halo, Pak Arbain? Contoh ekskludenya, ya? Iya. Dari buku di ini. Mudah-mudahan bagus, ya, Jerman. Saya coba. Oh, iya, mati listrik, ya, di Samarinda, ya. Saya sedang buka, ini. Makanya saya agak cepat tadi. Ini saya sedang buka, coba turnitin. Ya, kalau di-exclude 1%. Kan kita patokan tentu. Tentu patokan kita kan tadi misalnya PO Pak. Pak tadi, ya, yang maksimal kan 3%. Tentu rujukan. Kalau 1% pun tidak masalah. Karena biasanya 1% itu kata dia. Sifatnya yang sedang. Saya coba buka turnitin. Biasanya sih seperti itu. Oke. Ada lagi, Pak? Sementara sambil buka, mungkin ini. Kalau misalnya ada kesalahan pada saat submit artikel, sudah di-submit, terus ada kesalahan, apa yang harus dilakukan oleh editor, Pak? Submit, submit ke mana? Ke jurnalnya, ke jurnal mereka-mereka kan sebagai editor tuh. Sudah dikasihkan ke reviewer, terus dari reviewer itu sudah oke gitu. Ternyata dari artikel itu ada kesalahan. Nah, bagaimana untuk meralatnya? Apakah ada ralat begitu? Ada, ada ralat. Kalau sebelum terbit kan, misalnya nih saya coba saya bukakan email ya. Sebenarnya saya kemarin submit ke salah satu jurnal. Ini contoh ya. Ini ada final. Ini saya coba. Ini barusan kemarin. Ini salah satu contoh di copy editing kan. Ini kelihatan ya, Bu ya? Iya, kelihatan, Pak. Ini 27 Mei kan kemarin kan. Nah, ini dia minta dicek ulang. Nah, dicek ulang. Intinya, betulkah sudah artikel saya misalnya ada kesalahan atau apa dan lain sebagainya. Dicek lagi. Saya perbaiki memang ternyata ada salah-salah dan salah misalnya typo dan lain sebagainya. Ya tentu. Misalnya, oh saya cek lagi pakai Grammarly misalnya kayak yang ada typo-typo kecil kan berbahaya juga untuk konten-konten yang sedikit. Kalau sebelum terbit, mungkin masih bisa, harusnya masih bisa dinegosiasikan dengan editor yang salah kan yang sudah terbit. Iya, sudah terbit. Sudah terbit itu. Sebetulnya masih bisa. Oh, masih bisa. Di panduan dikti pun sudah ada di situ. Terkait dengan aturannya. Jadi, kalau sebelum terbit, biasanya ya final copy edit itu ada. Dia akan memberitahu buat kita. Ayo cek lagi. Sebagai autor kita cek lagi. Ada kesalahan tidak dalam kontennya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini. Oke, jadi yang tadi yang 1% tadi gimana, Bu ya? Jadi, untuk ngeceknya kan ada standar tadi disampaikan Pak Harbain misalnya 3%. Nah, dia mencoba lebih meminimilasi 1%. Oh, tambah bagus. Kan lebih bagus kan itu. Iya. Jadi, dia coba itu yang ditanya. Jadi, standarnya kan justru lebih bagus kan. Lebih tinggi. Lebih tinggi dia. Oke, jadi peluang untuk itu lebih bagus ya. Iya. Intinya itu tadi kan maksimal. Maksimal per sos. Jadi, maksimal per sumber itu 3%. Dan maksimal persentasenya tadi 25%. Jadi, ya memang kita harus hati-hati. Siapa tahu di kemudian hari, autor menuntut kita loh kebijakan di jurnal. Anda kok tidak ada ini. Padahal dari DP meminta sekian gitu. Misalnya. Hal-hal kecil. Karena sepengalaman saya ya, autor kita tentu orientasinya nanti untuk kenaikan pangkat dan lain sebagainya untuk serdos. Ya, jangan sampai mereka juga dirugikan gitu. Karena ketidaktahuan. Tadi misalnya sama-sama tidak tahu untuk serdos. Untuk ya serdos. Serdos itu tahun lalu. Saya menyaksikan sendiri itu hasilnya. Tulisan di, pada saat buka di komputernya, klik akun usernya, itu seperti itu. Wah, tuh saya bilang. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi kepada Bapak-Ibu. Jadi, artikel yang diusulkan untuk serdosnya, ya kalau bisa dia dicek-cek juga lagi. Kan dia cuma menampilkan link. Nanti dicek, di download artikelnya. Nah, berbahaya. Oke, Bapak-Ibu. Mungkin tidak semua aksesor, tapi bisa jadi kita yang apesnya gitu. Oke, itu ya Pak Muhammad Anwar. Udah terjawab tadi dari Pak Arba In. Bahwa bisa dicek lagi, walaupun sudah terbit, kalau sudah subscribe jurnalnya. Terus ada lagi nih satu, Pak. Cuman ini aja sih pertanyaannya. Kok Pak Arba In agak loyo ya hari ini? Mungkin karena banjir ya, Pak. Iya, saya berapa malam ini bergadung. Akhirnya itu. Udah ada di Jawa. Bersulat di Samarinda, sejak tanggal 23 itu sudah banjir. Iya, di Jumat ya Pak ya? Sejak Jumat itu ya? Di luar rumah saya. Ini kalau bisa Bapak-Ibu lihat, ini air. Selutut ya Pak? Iya, ini air nih. Ini jendela saya nih. Iya. Masih hujan. Kolam di samping rumah, di muka rumah. Oke. Kayaknya sudah dijawab semua. Kaitan dengan contoh mungkin karena kondisi di Samarinda sedang mati lampu, mungkin terbatas laptopnya Pak Arba In, casnya ya, chargernya, baterainya mati ini. Mati 20%. Iya, jadi tidak menuntut kemungkinan, nanti bisa Jafri ya Pak ya? Jafri aja. Boleh, boleh. Boleh. Iya, nanti bisa Jafri. Karena di sini semua teman-teman. Mungkin ada yang terakhir ingin disampaikan Pak Arba In dalam session ini kepada peserta hari sini dan semuanya. Ya, mudah-mudahan Bapak-Ibu tetap semangat ya mengelola jurnal. Dan untuk informasi terkait dengan tata kelola jurnal ini, bisa diikuti di sosial media RJI ya Bapak-Ibu. di Facebook, ada di Instagram, ada di YouTube kami. Dan di YouTube Bapak-Ibu bisa lihat video terkait dengan semua tata kelola jurnal dan penulisannya juga. Jadi sangat bermanfaat lah. Saya juga dari nol dulu mengelola jurnal setelah mengenal RJI. Alhamdulillah, kita yang dari Kalimantan ini kalau tidak aktif ya Bapak-Ibu ya. Sampai jurnalnya bisa Sinta 2 ya, karena RJI kalau saya. Karena di sini teman-teman, Alhamdulillah semua berbagi ikhlas. Jadi bisa dapat semua ilmunya. Saya betul-betul ya dari nol tidak tahu apa-apa juga. Sampai jurnalnya Sinta 2 ini ya karena RJI juga satunya. Jadi kurang lebih seperti itu mudah-mudahan teman-teman tetap semangat untuk mengelola jurnal. Tadi ada di, ada saya share tadi di telegram, di forum, itu Bapak-Ibu bisa berdiskusi untuk terkait dengan pengelolaan jurnal. Baik Bapak-Ibu, mungkin saya cukupkan ketika ada pertanyaan Bapak-Ibu bisa japri ya. Tidak ada masalah. Dan saya akan cek WA yang pertama tadi, yang pasang status ya. Insya Allah saya akan tepati janji saya tadi ya. Nanti saya buka dulu WA-nya. Oke Pak, Pak Albaim untuk mengkos. Terima kasih Ibu Moderator, terima kasih Ibu Desi, dan teman-teman pemateri lainnya. Untuk ini Pak, untuk mengkoscek, karena teman-teman pada semua berminat dari 100 perserta, kayaknya semuanya pengen dekurnitin tadi. Nah kami, jadi gini, saya ingin memastikan kembali bahwa teman-teman yang akan mendapatkan keberuntungan turnitin tadi, silakan dengan men-tag Bapak sebelumnya mengirim... Bukan Ibu, tag RJI dari Ibu ya. Oh RJI ya, oh iya, tag RJI. Men-share ini lewat Facebook, lewat IG, dan Twitter, gitu kan? Iya Pak ya. Oke, silakan teman-teman saling berebut untuk mendapatkan keberuntungan, supaya dapat turnitin, gratis lagi ya. Baik Pak Arbaim, terima kasih banyak atas... Saya mohon ini dulu, sudah emak 10 persen nih ya, mohon pamit. Silakan, silakan. Silakan Pak. Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohd Jaini Ngiftah Silahkan Pak Tolong Untuk PPT-nya Teman dioperasikan Silahkan Pak Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Selamat pagi Bapak Ibu Kalian, kawan-kawan Teman-teman Di seluruh Nusantara Salam dari Palangkaraya Kenalkan saya Yang Zaini Miftah dari Palangkaraya Pertama-tama Selamat Saya mengucapkan selamat hari raya Bidul Giddi Mohon maaf Lahir dan batin Teman-teman semua Yang terhormat Ketua RJI Pusat Serta Staffnya Tadi ada Bapak Adbain tadi ya Sertaris RJI Pusat Dan Ibu Dr. Desi Rawati Sebagai selaku Ketua RJI Palangkaraya Ibu moderator Bu Jasia Dan Bu Laili Sebagai narasumber Dan Teman-teman semua Yang Mengikuti acara Webinar kali ini Alhamdulillah Alhamdulillah Kita dipertemukan di sini Di Forum Webinar RJI Yang digagas oleh RJI Kalimantan Tengah Nah ini suatu Kebanggaan bagi kita Orang-orang Yang ada di Kalimantan Tengah Untuk bisa Berperan aktif Dalam Mengembangkan Perjurnalan Di Bumi Tambun Bungai Bumi Kalimantan Tengah Tercinta Teman-teman sekalian Kali ini Saya diberi amanah Untuk Menyampaikan Satu materi Pertama-tama Saya mengucapkan Terima kasih Dan Tentunya Kita semua Berharap Dengan adanya Acara ini Kita akan Bisa Memanfaatkan Kita akan bisa Menimba ilmu Dari acara yang Yang Hebat ini Dalam Kesempatan ini Saya akan Sharing Bagaimana Menulis Paper Journal Ilmiah Yang disukai Editor Dan Reviewer Teman-teman Sekalian Disini Disini Juga Tentunya Banyak Para tutor Para dosen Yang Sudah Menggeluti Di bidangnya Masing-masing Dan Kali ini Saya ingin Share Pengalaman saya Dan Share ilmu Saya Sedikit saja Ini Terkait Dengan Bagaimana Milis Paper Journal Ini Yang disukai Pelai editor Dan Reviewer Jadi Pada dasarnya Menulis Paper itu Harus Menyenangkan Editor dulu Harus Menyenangkan Editor dulu Dan Reviewer dulu Supaya Kedepannya Paper Yang kita Submit Di jurnal itu Bisa Diterima Dan Bisa Masukkan Ini Proses Review Sehingga Bisa Dipublish Pada jurnal Yang kita Tuju Itu Tentunya Bagaimana Menulis Paper Journal Yang Bagus Nah Ini Mungkin Masing-masing Kita Sudah Punyai Gambaran Gambaran Dan Punya Pengalaman Pengalaman Pribadi Sendiri Jadi Sifatnya Ini Kita Hanya Memberikan Tips Strategi Strategi Yang Yang Mungkin Bisa Diikuti Juga Mungkin Tidak Bisa Diikuti Dan Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk Sesi Kali Ini Kita Terima kasih Mbak Lely Yang telah Share screen Karena Mohon maaf Saya ada Gangguan di laptop Saya yang Tidak bisa Share screen Perkenalkan Ini profil saya Profilnya Mbak Lely Profil saya Ini Saya Salah satu Dosen Pendidikan Bahasa Inggris Di FTIK IIN Palangkaraya Saya Saya Diberi Amanah Untuk Jadi Editor-in-Chief Jurnal On English As Foreign Language Jepel Yang ada IIN Palangkaraya Dan Alhamdulillah Pada tahun 2019 Kemarin Sudah Masuk Teraktif Sinta Dua Oleh Kemengeri Teknik Dan Mudah-mudahan Dengan capaian ini Kita bisa Tetap bersemangat Untuk Mengembangkan Jurnal Di IIN Palangkaraya Terutama Baiklah Minta tolong Mbak Lely Dibuka Slide-nya Untuk Slide berikutnya Mbak Lely Halo Mbak Lely Halo Mbak Lely Hilang Mbak Lely Hilang Dari atas Dulu Mbak Yang Apa yang Kita bahas Teman-teman Sekalian Tentunya Untuk Menulis Piper Jurnal Jurnal Ilmiah Itu Ada Beberapa Item-item Yang Harus kita Perhatikan Benar-benar Dan Yang pertama Itu adalah Judul Title Judul Artikel Kemudian Ada Abstract Kemudian Ada Introduction Kemudian Ada Method Metode Kemudian Result And Discussion Hasil Penelitian Dan Discussion Ini kadang-kadang Result And Discussion Ini Ada Dari Gaya Style-nya Jurnal Itu Ada yang Dijadikan Satu Result And Discussion Ada juga Yang Dipisah Result And Discussion Nanti Akan Kita Jelaskan Kemudian Ada Acknowledgement Acknowledgement Poin Penting Juga Kemudian Conclusion Kesimpulan Acknowledgement Itu Ucapan Terima Kasih Kemudian Conclusion Kesimpulan Dan Yang terakhir Adalah Referensis Itu Yang Coba Akan Kita Jelaskan Disini Mbak Lely Mohon Di Slide Yang Pertama Tentang Judul Judul Paper Tentunya Judul Paper Itu Harus Menarik Menarik Biasanya Ini Jadi Perhatian Oleh Editor Sebelum Dikirim Ke Reviewer Untuk Judul Judul Menarik Ini Biasanya Editor Akan Mengutamakan Judul Yang Menarik Ini Dan Judul Yang Biasa Biasa Saja Itu Biasanya Di Di Nomor Ditinggal Dulu Biasanya Jadi Yang Diutamakan Itu Biasanya Yang Menarik Biasanya Judul Ini Terdiri Dari 10 Sampai 12 Kata Misalnya Judul Panjang Kadang Editor Itu Males Membaca Dan Ya itu Tadi Belum Mengutamakan Jadi Ada Kita Skip Dulu Kita Cari Judul Yang Lain Lagi Jadi Tidak Boleh Lebih Dari 12 Kata Kemudian Berbentuk Frase Bukan Kalimat Berbentuk Frase Bukan Kalimat Jadi Meskipun Ada 12 Kata Tapi Itu Bukan Kalimat Tapi Frase Kecuali Kalau Misalnya Ada Judul Yang Dalam Bentuk Tanya Ada Pertanyaan Judul Yang Sifatnya Pertanyaan Itu Bisa Dalam Bentuk Frase Bisa Dalam Bentuk Kalimat Kalimat Tanya Kemudian Ada Tanda Tanya Kemudian Judul Itu Judul pada Paper Itu Teman-teman Harus Membedakan Judul pada Paper Dengan Judul Pada Skripsi Tesis Disertasi Jadi Judul Paper Itu Bukan Judul Tesis Bukan Judul Skripsi Bukan Judul Disertasi Misalnya Judulnya Panjang Gitu Ya Implementasi Kooperative Learning Dalam Pembelajaran Bahasa Inggris Di SMA 2 Palangkar Raya Kalimantan Tengah Itu Adalah Judul-judul Yang bernuansa Judul Skripsi Judul Tesis Tapi Untuk Judul Paper Itu Tidak Begitu Judul Ini Hanya Merepresentasikan Dari Temuan Temuan Penelitian Atau Isi Dari Paper Jadi Langsung To the point Saja To the point Sesuai Dengan Apa Yang Ditemukan Kemudian Ada Judul Judul Yang besar Kemudian Ada Titik Dua Ada Subjudul Nah Itu Mengikuti Gaya Gaya Jurnal Yang kita Tuju Kadang Kadang Ada Seperti Itu Jadi Kita Harus Rajin-rajin Saja Membuka File File Yang Ini File-file Artikel Dari Jurnal Yang kita Tuju Pada Edisi Terakhir Nah Itu Kayaknya Apa Yang Yang Dipublish Di situ Modelnya Seperti Apa Kemudian Judul Paper Itu Tidak Ada Singkatan Singkatan Ya Kecuali Singkatan Yang sudah Dikenal Oleh Dunia Jadi Tidak Sembarang Singkatan Yang bisa Ditaruh Di Judul Misalnya Dalam Bahasa Inggris Itu Ada Kata Tefl Ada Kata IFL Itu Sudah Terkenal Di Dunia Misalnya Judulnya Google Classroom Activities Di Kelas EFL EFL Class Misalnya Google Classroom E-Learning Platform In E-L Class Ada Kata-kata EFL Sudah Terkenal Di dunia Jadi Boleh Jadi Bukan Sembarang Singkatan Yang Dibolehkan Oke Itu Poin-poin Yang Kita Bisa Kita Bisa Apa Kita Bisa Tunjukkan Pada Judul Ini Ada Contoh-contoh Judul Yang Menarik Misalnya Itu Tadi Ada How Semantic Processing Effects Recognition Memory Nah Itu Judulnya Itu Langsung Strike Forward Langsung To the Point Bagaimana Proses Semantic Itu Mempengaruhi Memory Recognition Ini Berupa Pertanyaan Tapi Itu Ini adalah Frase Ini Judul Ini Adalah Judul Yang sangat Menarik Ini Saya kutip Dari Jurnal Top Di dunia Ini Jurnal Kisah Jurnalnya Namanya Journal Of Memory And Language Itu Sudah Kisah Duin Nah Judulnya How Semantic Processing Affects Recognition Memory Jadi Kita Tidak Bagus Misalnya Kita Memberi Judul Misalnya Misalnya Judulnya The Effect Semantic Semantic Processing On Retognition Memory Blah 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 Itu Terlalu Panjang Jadi Tidak To the Point Itu ada Judul lagi Good to stress In English Spelling Ini Judulnya Pendek Contoh Contoh Yang Itu ada Judul Besar Ada Subjudul Di bawahnya Ada The Writing Of Spanish Majors Kemudian Titik Dua Longitudinal Analysis Of Syntactic Complexity Jadi Ada Judul Besarnya The Writing Of Spanish Majors Kemudian Subjudulnya Itu Yang Dibahas Longitudinal Analysis Of Syntactic Complexity Itu Adalah Temuan Dalam Penelitian Temuan Yang Dipaparkan Dalam Paper Ini Juga Saya Kutip Dari Jurnal Top Ini Kisah Jurnal Of Second Language Writing Kemudian Di bawahnya Ada Contoh Judul Do Students Feel That They Assessed Properly Ada Tanda Tanya Ini Dalam Tanda Tanya Boleh Ini Jurnal Skopus Juga Jadi Dia Dalam Tanda Tanya Apa Kalimat Tanya Nah Seperti Itu Di bawahnya Lagi Ada Di bawahnya Mbak Lely Ada Lagi Mbak Slide Berikutnya Ini Dalam Pada Jurnal Pendidikan Ini Ada Cakrawala Pendidikan Jurnal Cakrawala Pendidikan Misalnya Children's Social Skills Through Traditional Sport Games In Primary Schools Nah Itu Judul Yang Bagus Kali Yang Langsung To the Point Mendeskripsikan Temuan Penitanya Disitu In Primary School Jadi secara Umum Haja In Primary Tidak 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 Spesifik Primary School Di mana Saja Itu Tidak Disebutkan Tapi Nanti Di dalam Metodologi Itu Nanti Bisa Disebutkan Disitu Kemudian Kemudian Ada Climate Literacy Awareness Preserve Teachers In Malaysia Nah Kita Bisa Menjual Nama Negara Kita Dalam Suatu Judul Itu Boleh Dan Bagus Kali Jika Kita Sebagai Orang Indonesia Yang Banyak Meneliti Di Indonesia Dan Menampilkan In Indonesia Misalnya Contohnya Itu Di Malaysia Climate Literacy Awareness Reserve Teachers In Malaysia Nah Itu Contoh Contoh Judul Yang Bagus Dan Bapak Ibu Mungkin Untuk Menulis Paper Journal Itu Kita Harus Banyak Banyak Memang Memang Jurnal Jurnal Yang Sudah Tops Yang Sudah Skopus Yang Sudah Terindeks Sinta Yang Sudah Skopus Nah Itu Kita Bisa Mempelajarin Dari Situ Oke Kemudian Bapak Ibu Di Bawah Judul Itu Biasanya Ada Identitas Nah Ini Tips-tips Bagaimana Bapak Ibu Harus Menulis Nama Lengkap Nama Lengkap Teman-teman Disini Harus Menulis Nama Lengkap Tanpa Gelar Terutama Nama Akhir Itu Jangan Sampai Disingkat Karena Metadata Dari Nama Lengkap Kita Itu Akan Masuk Pada Database Database Kopus Misalnya Database Google Schooler Dan Itu Sangat Penting Sekali Jadi Jangan Sampai Meninggalkan Jangan Sampai Menyingkat Nama Terakhir Jelas Nama Harus Ada Dan Harus Menyebutkan Nama Lengkap Misalnya Jurnalnya Itu Hanya Meminta Nama Apa Nama Awal Dan Nama Tengah Itu Disingkat Kan Kadang Ada Jurnal Yang Maka Nama Akhir Itu Tidak Boleh Disingkat Kemudian Disitu Ada Menyebutkan Autor Sebaiknya Teman Teman Itu Tidak Menyatumkan Hanya Single Autor Jadi Lebih Baik Berkolaborasi Karena Pada Dasarnya Penelitian Itu Kolaborasi Bukan Single Autor Boleh Single Autor Tapi Nama Single Tersebut Harus Benar-benar Sudah Expert Di bidangnya Sehingga Akan Banyak Dikenal Sudah Banyak Dikenal Oleh Orang Lain Ini Satu Ini Satu Paco Boleh Malah Satu Ada Masih Satu Ini Itu Paco Ada Sponsor Masuk Mungkin Belum Di Mute Kemudian Kalau Jangan Ada Single Autor Maka Harus Berkolaborasi Maka Disitu Harus Ada Corresponding Autor Dan Ada Co-autor Kadang-kadang Penulis Itu Yang Masuk Ke Submit Yang Masukkan Jurnal Artikel Jurnal Ke Jurnal Kita Itu Kadang-kadang Disitu Nggak Dijelaskan Yang mana Corresponding Autor Co-autor Jadi Corresponding Autor Itu Bisa First Autor Bisa Second Autor Bisa Third Autor Dan Sebagainya Dan Itu Yang Bertanggung Jawab Untuk Mulai Dari Submit Naskah Ke Jurnal Ada Proses Review Jadi Corresponding Autor Itu Bertanggung Jawab Untuk Proses Bolak Balik Mulai Submit Review Kemudian Nanti Mengembalikan Hasil Review Lagi Dan Revisi Lagi Mengembalikan Hasil Revisi Lagi Nah Itu Tugasnya Corresponding Autor Dan Ini Tidak Hanya First Autor Boleh Second Boleh Set Dan Sebagainya Tapi Co-autor Co-autor Itu Teman Teman Peneliti Teman Penulis Jadi Penulis Sebagai Teman Ini Yang Lain-Lain Tadi Nah Biasanya Untuk Pengajuan Keperangkatan Itu Ada yang Mensyaratkan Untuk Maju Ke LK Kalau Enggak Salah Ya Kepala Dan Guru Besar Itu Saratnya Harus First Autor Dan Corresponding Autor Jadi Corresponding Autor Jadi First Autor Itu Dari Sisi Manfaatnya Kemudian Afiliasi Afiliasi Jangan Sampai Salah Menuliskan Afiliasi Kemudian Alamat Email Alamat Email Ini Sebaiknya Alamat Email Institusi Jadi Bukan Alamat Gmail Bukan Alamat Apa Bukan Alamat Email Yang 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 Yahoo Dan Sebaiknya Itu Email Institusi Seperti Itu Kita Lanjutkan Sekarang Abstract Poin Poin Apa Yang Ada Pada Abstract Jadi Abstract Itu Sebenarnya Adalah Apa Yang Summary Of Paper Jadi Kumpulan Apa Semua Isi Dari Paper Yang Kita Tulis Itu Ada Dalam Abstract Ada Tiga Hal Penting Dalam Abstract Yang Pertama Adalah Latar Belakang Latar Belakang Kemudian Setelah Itu Tujuan Tujuan Penelitian Nah Ini Menjawab Pertanyaan Why Kenapa Penelitian Itu Dilakukan Jadi Ada Ada Latar Belakangnya Kemudian Ada Tujuan Penelitian Tapi Ini Teman-teman Mungkin Bisa Melihat Gaya Jurnalnya Kadang-kadang Jurnalnya Itu Tidak Pada Abstract Tidak Memakai Latar Belakang Langsung To the Point Tujuan Ada Kadang Seperti Itu Ini Tergantung Dari Gaya Jurnalnya Kemudian Setelah Itu Ada Metode Yang Kedua Adalah Metode Metode Itulah Bagaimana How Bagaimana Penelitian Itu Dilakukan Mulai Dari Pemamparan Bagaimana Mengumpulkan Data Bagaimana Menganalisis Data Mengumpulkan Data Tadi Menggunakan Instrumen Apa Itu Disebutkan Di situ Bagaimana Menganalisisnya Kemudian Bagian Yang ketiga Yang terakhir Adalah Hasil Atau Result Nah Itu Terkait Dengan Pertanyaan Bot Temuan Apa Yang Kita Bisa Sampaikan Pada Paper Itu Lagi-lagi Itu Tiga hal Tiga hal Penting Itu Yang Yang Harus Kita Perhatikan Dan Sebelum Bapak Sebelum Kita Menulis Seabstrak Itu Kita Lihat Dulu Abstrak Yang Ada Di Artikel Yang Publish Pada Isu Terakhir Pada Jurnal Yang Akan Kita Tuju Nah Untuk Penjelasan Tentang Latar Belakang Biasanya Pada Kalimat Kesatu Dan Kedua Itu Menjelaskan Kondisi Real Di Lapangan Dulu Kondisi Real Bagaimana Kemudian Itu Boleh Satu Atau Sampai Dua Kalimat Kemudian Ada Kalimat Ketiga Kondisi Ideal Bagaimana Kemudian Baru Tujuan Penelitian Tujuan Paper Ditulis Itu Seperti Untuk Apa Nah Seperti Itu Kemudian Baru Berbicara Metode Ingat Di sini Metode Itu Menyampaikan Proses Pengumpulan Data Kemudian Apa Instrumennya Analisis Datanya Bagaimana Itu Dizalkan Secara Singkat Dan Padat Kalau Editor Sudah Menemukan Bagian-bagian Itu Sudah Masuk Kategori Diterima Pada Proses Awal Jadi pada Proses Screening Awal Sebelum Masuk Proses Review Kemudian Yang terakhir Itu Ada Hasil Kalimat Hasil Pada Abstrak Ini Biasanya Tidak Ada Kesimpulan Tidak Ada Saran Jadi Kalimat Yang terakhir Itu Adalah Hasil Untuk Kesimpulan Dan Saran Nanti Kita Masukkan Di Dalam Paper Kita Pada Bagian Tersendiri Hasil Kesimpulan Dan Saran Dan Pada Umumnya Jumlah Kata Yang Ada Pada Abstrak Ini Adalah Sekitar 150 Sampai 250 Ini Pun Tergantung Dari Jurnalnya Jadi Bapak Ibu Bisa Cek Di Author Gateline Itu Biasanya Ada Atau Di Templatenya Biasanya Ada Di Minta Berapa Minta Berapa Kata Abstrak Itu Mohon Bulali Berikutnya Itu Berikutnya Itu Adalah Contoh Contoh Abstrak Abstrak Yang Tadi Yang Sesuai Dengan Ada Tiga Perseratan Tadi Ada Disitu Nanti Teman-teman Bisa Membaca Ini Dan Disitu Jelas Misalnya Di Kalimat Awal Itu Tadi Ada Kondisi Real Kemudian Ada Kondisi Yang Idealnya Bagaimana Kemudian Disitu Ada Pada Kalimat Berikutnya Ada The Present Study The Present Study Part Of Large Program Session Project Blah-blah Perform Idea Nah Itu Nanti Bisa Dilihat Bisa Dilihat Di Slide Contoh Yang Kedua Ada Juga Disitu Abstract Dari Jurnal Skopus Jurnal IJRI Jurnal Pendidikan Gambaran Gambaran Abstract Bisa Dilihat Disini Kemudian Di Bawah Abstract Slide Berikutnya Mbak Mbak Lely Di Bawah Abstract Itu Ada Keywords Keywords Itu Adalah Kata Kunci Kata Kunci Yang Digunakan Pada Paper Itu Maksudnya Apa Ini adalah Kata Kunci Ini Bisa Dicari Oleh Pembaca Ketika Dia Men Search Topik Topik Penelitian Yang Sesuai Dengan Penelitian Jadi Kata Kunci Ini Adalah Isi Sebenarnya Ini Adalah Isi Dari Paper Atau Isi Dari Abstract Tapi Berbentuk Tapi Dalam Bentuk Kata Kata Atau Frase Sorry Ini Adalah Sebaiknya Sebaiknya Itu Adalah Frase Bukan Kata Kalau Kita Lihat Jurnal Top Key Satu Key Dua Keyword Nya Dalam Untuk Frase Bukan Kata Sekitar Tiga Sampai Lima Frase Tapi Ada Juga Yang Saya Kemarin Lihat Jurnal Itu Ada Yang Sampai Enam Enam Frase Nah Mungkin Kita Nanti Bisa Teman-teman Bisa Mengecek Berapa Biasanya Jumlah Kata Kunci Yang Harus Dimuat Di Di Paper Yang Pada Jurnal Yang Kita Tuju Itu Jangan Sampai Lupa Kita Ber Berlanjut Ke Bagian Introduction Introduction Pendahuluan Poin-poin Penting apa Yang ada Di Introduction Jadi Teman-teman Kalau Sebelum Menulis Paper Sebaiknya Kita Menyiapkan Banyak Amunisi Referensis Jadi Semakin Banyak Referensi Yang Kita Siapkan Yang Cocok Dengan Topik Kita Itu Kita Akan Lebih Mudah Dalam Menulis Draft Paper Kita Pada Introduction Ini Biasanya Terdiri Dari Empat Sampai Lima Paragraf Saja Tidak Perlu Panjang Panjang Asal Disitu Jelas Pada Paragraf Satu Menjelaskan Tentang Pentingnya Topik Kemudian Paragraf Dua Kenyataan Di Lapangan Bagaimana Kemudian Paragraf Tiga Solusi Yang Ditawarkan Kita Akan Menawarkan Apa Solusi Solusinya Apa Untuk Menelesaikan Masalah Yang Ada Di Lapangan Itu Dan Kondisi Pada Paragraf Keempat Kondisi Di Lapangan Itu Bagaimana Kondisinya Bagaimana Kemudian Baru Pada Paragraf Terakhir Disitu Memaparkan Novelty Kebaruan Dari Penelitian Kita Atau Kita Bisa Menulisnya Disitu Research Gap Pada Paragraf Terakhir Dan Diakhiri Dengan Rumusan Masalah Atau Tujuan Penelitian Maksudnya Research Gap Disitu Adalah Perbedaan Penelitian Sebelumnya Yang topiknya Dengan sama Dengan kita Mirip dengan kita Dengan penelitian Yang kita Lakukan Itu Perbedaannya Apa Kita Jelaskan Misalnya Penelitian Yang Terdahulu Menjelaskan Blah 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 Tetapi Pada Penelitian Ini Kita Cari Celahnya Celahnya Celah yang Akan kita Bangun Akan kita Keliti Itu Apa Nah Itulah Research Gap Itu Dan Pada Bagian-bagian Paragraf Itu Sebaiknya Jangan Ngomongin Jangan Membicarakan Tentang Definisi-Divinisi Umum Dari Topik Yang Kita Angkat Itu Jadi Tidak ada Diminisi Tidak Baik Kita Kita Tulis Definisi Secara Umum Di situ Untuk Tiap Paragraf Biasanya Satu Paragraf Itu Memuat Satu Ide Pokok Satu Ide Pokok Kemudian Didukung oleh Pendapat Orang Lain Musalnya Dimulai Dalam Menulis Paragraf Itu Dimulai Dari Pendapat Orang Lain Dulu Kemudian Ada Closing Statement Dari Kita Mohon Maaf Mohon Maaf Larasumber Bisa Dipercepat Karena Masih Banyak Materinya Oh Ya Karena Bahan Akan Kita Share Ke Peserta Juga Silahkan Lanjut Siap Bu Atau Bisa Kita Balik Kita Berpendapat Dulu Kemudian Kita Berpendapat Dulu Kemudian Didukung oleh Pendapat Orang Lain Itu Ya Untuk Contoh-contoh Disini Teman-teman Bisa Melihat Contoh Paragraf Introduction Itu Bagaimana Disini Sudah Saya Siapkan Ya Oke Sekarang Berlanjut Ke Metode 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 Ini Bisa Dalam Satu Paragraf Atau Bisa Dalam Beberapa Paragraf Atau Bisa Per item Jadi Item-item Temuannya Itu Bisa Kita Tuliskan Ini Mengikuti Gaya Selingkung Jurnal Masing-masing Nah Yang Kita Tulis Dalam Metode Ini Adalah Ini Mengutamakan Tahapan-tahapan Bagaimana Mengumpulkan Data Pakai Instrumen Apa Menganalisis Datanya Bagaimana Jadi Supaya Terukur Supaya Terukur Dan Bisa Dibaca Oleh Editor Oleh Reviewer Jadi Tidak Ngomongin Definisi-definisi Umum Itu Tidak Usah Kemudian Rujukan Diambil Dari Penitian Sebelumnya Dan Dikuatkan Oleh Teori Metodologi Penitian Atau Kurnya Kemudian Rumus-rumus Itu Tidak Perlu Juga Ditulis Untuk Validitas Dan Realiditas Dari Hasil Penitian Kita Hanya Menyampaikan Hasilnya Saja Tidak Pakai Rumus-rumus Hasilnya Dan Kita Mengutip Dari Penitian Penitian Sebelumnya Atau Teori Yang Kita Ikuti Nah Disitu Tahapan Tahapan Ini Berikut Itu adalah Contoh Mbak Lely Itu ada Metod Ada rincian Disitu Ada research design The participant Itu rincian Tahapan Tahapannya Per item Dijelaskan Ada Juga Di Paling Bawah Itu Dia Hanya Berupa Paragraf Di Bawah Itu Ada Paragraf Satu Paragraf Dua Paragraf Tiga Hanya Tiga Paragraf Ini Tergantung Permintaan Jurnal Kemudian Mbak Lely Yang Slide Result And Discussion Untuk Result And Discussion Ini Tadi Yang Saya Katakan Di Depan Tadi Ada Jurnal Yang Menginginkan Result And Discussion Itu Jadi Satu Tapi Ada Juga Yang Dipisah Result And Discussion Teman Teman Kalau Menulis Result Discussion Ini Harus Mengacu Pada Jurnal Yang Kita Tuju Tadi Result Itu Apa Result Itu Adalah Hasil Penelitian Maka Menulis 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 Result Hasil Penelitian Itu Bisa Per Item Dan Usahakan Secara Detail Item Apa Yang Kita Tampilkan Dalam Result Dalam Hasil Itu Adalah Item Temuan Temuan Penelitian Kita Jadi Secara Detail Dan Harus Menampilkan Visual Description Deskripsi Secara Visual Dalam Bentuk Tabel Tabel Grafik Yang Menampilkan Hasilnya Dan Jangan Lupa Tabel Grafik Kemudian Gambar-gambar Yang Diperlukan Itu Harus Dilingkan Harus Dirujuk Pada Tulisan Pada Paragraf Tulisan Kita Misalnya Kan Kita Sering Menemui Tulisan Misalnya The Tabel Above Explain Tabel Di atas Menjelaskan Nah itu Jangan Seperti itu Jadi Harus Diberi nomor Tabel Satu Tabel One Sows Dead Tabel Satu Menunjukkan Bahwa Blah Blah Nah itu Namanya Dirujuk Ketulisan Atau Melingkan Kemudian Pakai Grafik-grafik Yang Berwarna-warni Itu Bagus Menunjukkan Bahwa Penulis Ini Menjelaskan Temuan Secara Detail Misalnya Grafik Histogram Itu Kalau Apa Kalau digabung Result Discussion Digabung Maka Tahapan Urutan Menulisnya Adalah Result Kemudian Discussion Result Discussion Jadi ada Hasil Pembahasan Hasil Pembahasan Seperti itu Itu kalau Yang 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 digabung Dan Pada Kalimat Terakhir Pada Discussion Itu Harus Ada Closing Statement Closing Statement Tentang Pembahasan Itu Pembahasan Dari Rizal Tadi Dari Temuan Tadi Closing Statement Ini Yang Dicari Oleh Editor Oleh Reviewer Itu Dan Kemudian Kalau Hasilnya Hasil dari Penelitian Observasi Deskriptif Misalnya Maka Temuan Yang Dideskripsikan Itu adalah Tahapan Proses Tahapan 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 Pembelajaran Cooperative Learning Itu bagaimana Tahapan Tahapan Yang sudah Dilakukan Oleh Peneliti Harus Dijelaskan Secara Detail Tahapannya Kemudian Kalau yang hasil Interview Maka harus Menampilkan Dialog Poin-poin Yang menjawab Rumusan Masalah Jadi Dialognya Ini yang Strike To the point Saja Tidak Semuanya Ditampilkan Dialognya Tidak Jadi Sesuai Dialog Yang Poin-poin Sesuai Menjawab Dengan Menjawab Hasil Menjawab Rumusan Masalah Itu Saja Nah Berikutnya Itu Kalau Kalau Ini Kalau dalam Discussionnya Tadi yang Dibisa Maka Pembahasannya Harus Per item Per item Discussion Itu apa Discussion Itu adalah Mengkomparasikan Hasil Penelitian Dengan Penelitian Sebelumnya Atau Dengan Teori Yang Mendukungnya Maka Harus Relevan Relevan Dengan Yang Didiskusikan Adalah Hal-hal Yang Didapatkan Sesuai Dengan Hasil Jadi Discussionnya Tidak Kemana-mana Tapi Hanya Relevan Dengan Hasil Yang Dihasilkan Yang Ditulis Dalam Result Tadi Kemudian Harus Cari Banyak-banyak Sumber-sumber Yang Relevan Dengan Hasil Itu Nah Pada Discussion Ini Disini Ada Persamaan Dan Ada Pertentangan Jadi Ada Kontras Ada Persamaan Ada Pertentangan Caranya Bagaimana Yaitu Cara Untuk Mencari Pertentangannya Maka Kita Cari Hasil Penelitian Hasil Riset Datanya Yang Bertentangan Dengan Data Kita Dengan Hasil Penelitian Kita Terdahulu Jadi Data Dari Riset Terdahulu Yang Bertentangan Dengan Hasil Penelitian Kita Demikian Juga Yang Persamaan Kemudian Jangan Lupa Ada Closing Statement Di Discussion Teman-teman Bisa Melihat Mbak Leli Coba Tampilkan Itu Contoh-contoh Discussion Result Discussion Ada Tabel Kemudian Ada Grafik-grafik Coba Lagi Mbak Leli Terus Terus Itu Grafiknya Berwarna-warni Itu Jelas Disitu Dan Ini Yang Dicari Oleh Editor Kalau Ada Visual Description Seperti Ini Lumayan Paper Ini Bisa Dilanjutkan Untuk Proses Review Kemudian Ada Poin Lagi Berikutnya Acknowledgement Biasanya Kita Sebagai penulis Itu Tidak 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 Meluangkan Waktu Untuk Menulis Ucapan Terima kasih Padahal ini Penting Sekali Untuk Jurnal-jurnal Potasi Itu Acknowledgement Dipertimbangkan Juga Oleh Editor Autornya Ucapan Terima Kasih Bisa Diucapkan Bisa Ditulis Untuk Kolega Dosen Maeswa Guru Yang Terlibat Dalam Penitaan Kita Tapi Kolega Tersebut Tidak Sebagai Ko-autor Jadi Kalau Menulis Lagi Disini Namanya Padahal Sudah Ada Ditulis Di Ko-autor Nah Itu Yang Kadang-kadang Ada Seperti itu Nah Ini Sebaiknya Jangan Kalau Sudah Diko-autor Jangan Ditulis Di Ucapan Terima Kasih Ini Lagi Kemudian Atau Bisa Mengucapkan Terima Kasih Kepada Institusi Yang Men-support Dana Pendidikan Kita Kita Dapat Hiba Guren Misalnya Dari LP2M Dari Restek Dikti Kemenat Kita Tuliskan Disitu Ucapan Terima Kasih Kita Kemudian Kampus Tempat Dosen Mengajar Ini penting Sekali Terutama Untuk Jurnal-jurnal Yang beripotasi Mempertimbangkan Ini Kemudian Yang Berikutnya Adalah Conclusion Masih Ada Dua Poin Lagi Conclusion Itu Adalah Fokus Conclusion Itu Adalah Ini Langsung Saja Fokus Pada Jawaban Atas Rumusan Masalah Yang Sudah Ditulis Pada Hasil Jadi Disini Harus Representatif Kata kuncinya Representatif Dari jawaban Rumusan Masalah Biasanya Kita bisa Memparafis Dari Hasil Discussion Atau Memparafis Dari Hasil Hasil Result Yang kita Ungkapkan Tadi Jadi Langsung To the point Misalnya Kata-kata Based on Berdasarkan Itu Kayaknya Jarang-jarang Kita Temui Dan Untuk Journal-journal Yang berreputasi Jangan Gunakan Itu lagi Based on Langsung Saja Memparafis Dari hasil Jawaban Rumusan Masalah Untuk Conclusion Ini Cukup Satu Paragraf Saja Tidak Usah Banyak-banyak Kadang Ada yang Tiga Paragraf Ada yang Empat Paragraf Itu ada Naskah Yang Seperti itu Otomatis Kita Tidak Melanjutkan Untuk Proses Review Apalagi Topiknya Misalnya Tidak Jelas Tidak Bagus Kemudian Dalam Paper Tidak Perlu Ada Keterbatasan Penelitian Nah Ini Bapak Ibu Mungkin Ini Masih Debatable Juga Keterbatasan Penelitian Pada Paper Itu Sebaiknya Tidak Usahlah Kita Menyebutkan Penelitian Keterbatasan Penelitian Kita Karena Kita Menganggap Dan Akan Dianggap Juga oleh Editor Reviewer Bahwa Penelitian Penelitian Kita Lakukan Sudah Finish Sudah Selesai Dan Itu Hasilnya Yang Kita Tulis Nah Gitu Jadi Mungkin Ini Hanya Untuk Yang Skripsi Untuk Tesis Misalnya Itu Boleh Saja Tapi Ini Masih Debatable Mungkin Bisa Kita Bahas Lagi Kemudian Hindari Numbering Penomeran Penomeran Tidak Ada Rujukan Tidak Ada Rujukan Dalam Kesimpulan Jadi Jangan Gunakan Misalnya Kita Menyimpulkan Satu Dua Tiga Itu Jangan Kita Langsung Jelaskan Mengalir Saja Dalam Paragraf Itu Yang Conclusion Contohnya Pada slide Berikutnya Ada Contoh Conclusion Kemudian Acknowledgement Juga Bisa Kita Contoh Yang Terakhir Adalah References References Ini Kata Kuncinya Adalah Consistent Complete Consistent Itu Harus Mengikuti Tipe Style Yang Diikuti Oleh Jurnal Tipe Style Apa Mengikuti Jurnal Yang Diikuti Oleh Jurnal Apakah Mengikuti EPA Style A APA Style Itu Atau MLE Atau Yang Lain Lagi Itu Harus Konsisten Penulis Harus Mengikutinya Kemudian Complete Complete Ini Usahakan Untuk Referensi Referensi Yang Kita Gunakan Itu Berdoi Jadi Menyertakan Alamat URL Alamat Link Doi Doi Dari Artikel Yang Kita Kita Kutip Itu Harus Menyertakan Itu Jadi Harus Konsisten Harus Complete Kemudian Tidak Tidak Ada Batasan Minimal Yang Bagus Untuk Jumlah Referensi Semakin Banyak Semakin Bagus Tapi Kadang Editor Itu Bisa Menuliskan Saran Misalnya Minimal Berapa Referensi Itu Tergantung Dari Style Jurnal Masing-masing Tapi Semakin Banyak Semakin Bagus Jumlah Referensi Yang Kita Gunakan Itu Adalah Contoh Dari Referensi Yang Complete Dan Tadi Konsisten Di Bawah Di bawahnya Mbak Itu Ada Contoh Ya Referensi Dari Konsisten Jadi Cara Penulisan Referensi Dari Jurnal Itu Bagaimana Cara Penulisan Apa Referensi Dari Buku Babon Itu Bagaimana Nah Itu Ada Ada Biasanya Ada Guideline-nya Di jurnal Artikel Apa Di jurnal Masing-masing jurnal Punya Guideline Dan Itu Harus Kita Ikuti Secara Konsisten Karena Kita Kan Mengharapkan Agar Naskah Kita Dipublikasikan Oleh jurnal Tersebut Maka Kita Harus Mengikuti Apa Yang Dilakukan Apa Yang Dipersaratkan Oleh Jurnal Tersebut Tidak Boleh Melawan Seperti Itu Oke Ini Adalah Terakhir Dan Pengetahuan Tidak Berarti Jika Tidak Digunakan Maka Dari Sedikit Sharing Pengalaman Ini Sharing Pengalaman Menjadi Editor Menjadi Penulis Mungkin Bisa Diambil Manfaatnya Untuk Teman-teman Yang ingin Menulis Jurnal Menulis Paper Di Jurnal Ya Mohon Maaf Layat Dan Batin Thank you Very Much Terima Kasih Saya Ucapkan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Baik Selanjutnya Kami silahkan Kepada Para Peserta Yang Ingin Mengajukan Pertanyaan Karena Sangat Banyak Yang dijelaskan Alapajan Tadi Memang Dari Karena Keterbatasan Waktu Jadi Kita Tidak Secara Detil Karena Ilmu Ini Sangat Komplit Ya Pajan Ya Karena Dari Judul Sampai Referent Dari Judul Sebenarnya Bisa Dua Jam Kita Selesaikan Bagaimana Secara Aplikatif Jadi Mungkin Di Lain Waktu Nanti RGI Mengadakan Per Hitem Persub Bahasan Misalnya Nanti Judul Bagaimana Kita Aplikatif Di Ujung Kegiatan Misalnya Dalam Ini Ada Tujuh Sistematika Tadi Kita Mendapatkan Satu Tulisan Yang Akan Bagaimana Kita Men-submit Ke Jurnal Yang Beropetasi Silahkan Bapak Ibu Sekalian Kalau Ada Yang Ingin Bertanya Bisa Lewat Chat Bisa Juga Mengacungkan Tangannya Silahkan Bisa Lewat Reaction Atau Dari Raise Hand Silahkan Karena Ini Satria Satria Oke Silahkan Satria 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 Rijal Utama Ini Ada Dua Di Satrianya Silahkan Pak Langsung Mohon Untuk Membukakan Supaya Mood Punya Ini Unmood Ini Dibuka Poisenya Halo Silahkan Pak Rijal Sudah Bisa Halo Belum Ada Pak Rijal Suaranya Belum Belum Dengar Belum Ada Suara Masih Itu Masih Dianut Halo Mana Minta Tolong Tolong Tim Supaya Pak Satria Nugraha Bisa Bicara Di Sini Halo Tidak 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 Ada suara Belum Belum Ada Pajian Ini Saya Sudah Minta Tolong Mungkin Bisa Saya enggak bisa mengaktifkan Pak Rizal Mungkin bisa Ini sendiri kan bisa ya Iya itu di klik aja Pak Rizal Mungkin di tempat Bapak di unmute Di klik aja dibuka Iya Bapak Ibu Assalamualaikum Mohon tenang ya Karena ini saya buka semuanya Mohon yang lain jangan ada suara Saya muto ini Semuanya Juga enggak bisa ngomong jadinya Udah sih Yang lain minta tolong Sukaya Bisa Ibu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Satria Nugra Di Universitas PGRI Palangkaraya Ingin bertanya untuk Pak Ini tadi Kait dengan Referensi Sekarang kita kalau menggunakan Referensi Kan Apanya Referensi yang primer Atau jurnal-jurnal terkait Ya insya Allah Pantrepres Sering saya ketemu Kalau ada teman-teman Atau teman-teman Masukkan tulisan Terdalam jurnal Masih banyak menggunakan Referensi Yang menggunakan Buku referensi Mungkin Anajar Dan lain-lain Nah kira-kira Bagaimana dampaknya Dalam Perkembangan Suatu jurnal tersebut Terhadap reputasi Kedepannya Apabila Masih ada Artikel yang masuk Ataupun yang akan Masuk dalam jurnal kita Tetapi masih tidak Menggunakan Referensi yang Primer Masih gitu Masih menggunakan Buku referensi dan lain-lain Itu saja mungkin pertanyaan dulu Pak Terima kasih Oke Pak Jan bisa direkam Pertanyaan dari Pak Setria tadi Tentang Orang yang berupa Primer Pak Jan Halo Pak Jan Oh ya Atau ada Oke Silahkan Silahkan Pak Jan Langsung ditanggap Pak Setria tadi ya Terima kasih ya Ini Pak Setria Tentang Referensi Referensi itu kan ada dua Ada Primary Resources Kemudian ada Secondary Resources Yang 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 Paling bagus Yang Untuk jurnal Itu adalah Primary Resources Jadi Sumber-sumber referensi Dari hasil-hasil Penelitian yang up to date Nah itu biasanya Kita ambil dari Lima tahun sampai Seguh tahun terakhir Bahkan ada Ada yang menyarankan Hanya lima tahun terakhir saja Kalau sepuluh tahun terakhir itu Kelamaan ya Dan Karena ilmu itu kan cepat Berkembangnya Lima tahun terakhir itu Yang kita ambil Tapi Kita sebagai editor Kadang Kita mempertimbangkan Kalau yang hanya Lima tahun terakhir Kemudian kita baca Referensinya ada yang Ada yang Sepuluh tahun terakhir Juga Kita tidak bisa juga Jadi Mungkin sebaiknya ya Lima sampai Sepuluh tahun terakhir Syukur-syukur Bisa lima Lima sampai Lima tahun terakhir ya Itu untuk Primary resources tadi Jadi primary resources Sumber-sumber yang Berasal dari Hasil-hasil penelitian Yang terkini Yang up to date Itu yang Bagus untuk jurnal Untuk yang Buku-buku Kita bisa juga Menggunakannya Tapi Presentasenya itu Adalah lebih banyak Dari jurnal-jurnal Dari jurnal-jurnal Dari primary resources tadi Jadi usahakan Ada Minimal 80% Dari seluruh Referensi itu Yang Diambil dari Jurnal-jurnal Yang up to date tadi Jurnal artikel Yang up to date tadi Jadi sebaiknya itu Ada 80% Sehingga Syukur-syukur Karena tadi ya Kita mensyaratkan Referensi ini Harus yang Tadi Harus yang Complete tadi ya Jadi harus Bisa menunjukkan Doi-nya tadi ya URL doi-nya tadi Membuatkan Suatu wajib Dan kalau Ada jurnal Yang tidak berdoi Kita bisa Ini boleh Iya Saya akan Ulang pajen Ulang pajen Oh Nijin pak Tadi kami Pak Diulang pajen Yang tidak berdoi Tadi pak Yang harus pakai URL dan doi Tadi diulang pajen Oh iya Ya Jadi Salah satu Kata kunci Dari referensi tadi Kan ada Konsisten Kemudian ada Complete 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 tadi ya Diusahakan Artikel yang kita Rujuk Itu harus Punya Doi Digital Object Identifier Dan mencantumkan Link-nya URL-nya Itu yang Apalagi sekarang Yang Mengikuti Gaya style EPE Apa yang Seven 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 style Association Psychological American Association American Psychological Association Ya Itu kan Sekarang Sudah tujuh ya Edisi Seven edition Itu sudah Wajib Mencantumkan URL dari DOI Jadi itu tadi Saran saya ya Supaya jurnal kita Bagus Kita Harus Menseleksi Dari Referensi Tadi Minimal 80% Dari jurnal Total Referensi Itu harus Berasal dari Jurnal Artikel Yang online Saya Biasanya Gitu Mensarankan Jadi ada Suggestion Kepada Penulis Ketika Rovisi Kita harus Mensarankan Itu Otomatis Penulis yang Mengikuti Kita Akan mencari Referensi Lagi Yang Tadi Yang Berdoi Dari Pengalaman Saya Siap Bapak Mau Dijin Pak Saya Tanya Bisa Dikit Pak Berarti Dari Kita Sebagai Polo Jurnal Apabila Ada Artikel Masuk Boleh Kita Revisi Sebelum Masuk Ke Tahap Review Pak Ya Berkait Dengan Referensi Apabila Masih Kurang Dari 80% Primary Research Iya Kita Bisa Kita Bisa Mengembalikan Ke Penulisnya Dulu Pak Sebelum Masuk Review Misalnya Kita Sudah Lihat Jujulnya Bagus Jujulnya Menarik Topiknya Sesuai Dengan Skop Jurnal Kita Abstract Nya Sudah Semayal Ada Poin Tadi Nah Mungkin Referensinya Ada Masih Kurang Mungkin Kita Bisa Dan Sebaiknya Kita Kembalikan Kepenulis Dulu Sebelum Masuk Ke Proses Review Ya Seperti Itu Baik Pak Terima Kasih Pak Atas Ilmunya Pak Sama Sama Pak Satria Selanjutnya Ada Yang Lain Oke Ya Kalau Tidak Ada Kita Cukupkan Nanti Bisa Kita Lanjutkan Di Event Berikutnya Terima Kasih Kepada Narasumber Applaus Boleh bertanya Bu Gimana Pak Siapa yang mau Tanya Boleh bertanya Silahkan Silahkan Pak Yang singkat Yang padat ya Pertanyaannya Langsung Silahkan Pak Siapa Oke Perkenalkan Saya Hermanto Dari Stik Sekarap Ya Ini Bu Saya mau Bertanya Terkait Title Tadi Karena Title Untuk Jurnal Artikel Yang Publis Di Jurnal Dengan Title Judul Skripsi Ataupun Judul Tesis Ataupun Judul Pengitian Berbeda Nah Yang saya ingin Tanyakan Apakah Ada Kata kunci Yang bisa Kita gunakan Untuk Membuat Title Yang memang Tadi yang Kriterianya Cukup 10-12 Kata Itu bisa Menjadi Satu hal Yang menarik Sehingga Bisa Dilihat Bahwa itu Title Itu Bisa Digunakan Dan Bisa Distujui Atau Diterima Artikel Kita Kalau Dilihat Dari Titlenya Saja Oke Itu Aja Bu Terima Kasih Terima Kasih Pak Hermanto Silahkan Pak Jen Sudah bisa Ditangkap Langsung Terima Terima Kasih Pak Hermanto Mengenai Judul Paper Karena Judul Paper Ini Berbeda Dengan Judul Skripsi Biasanya Gini Bapak Bisa Ketika Sebelum Menulis Artikel Itu kan Kita melakukan Penelitian Nah Penelitian Kita Itu Biasanya Banyak Rumusan Masalah Rumusan Masalah Masalah Satu Rumusan Masalah Dua Rumusan Masalah Ketiga Keempat Sampai Empat Nah Itu dari Masing-masing Rumusan Masalah Itu kan Nanti Sudah Kalau kita Sudah Meneliti Kan Sudah Ada Jawabannya Rumusan Masalah Satu Itu Ada Jawabannya Nah Itu Bisa Jadi Judul Bisa Jadi Judul Paper Yang Kita Tulis Rumusan Masalah Yang Kedua Hasil Jawaban Dari Rumusan Masalah Yang Kedua Itu Bisa Jadi Untuk Paper Yang Kedua Juga Misalnya Gini Untuk Projek Penelitian Saya Sekarang Penelitian Saya Tentang Google Classroom Sebagai Platform Online Learning Dalam Kelas Menulis EFL Writing Class Jadi Saya Ada Empat Rumusan Masalah Yang Saya Teliti Adalah Bagaimana Manajemen Google Classroom Activities Aktivitas Google Classroom Dalam Pembelajaran Menulis Di Kelas Saya Tadi Kemudian Yang Kedua Bagaimana Transformasi Dari Writing Process Kedalam Google Classroom Activities Itu Kemudian Ada Rumusan Yang Ketiga Bagaimana Kondisi Ini Kolaboratif Writing Jadi Kalau Dalam Classroom Itu Kan Platform Belajar Pembelajaran Online Itu Ada Kolaboratif Writing Jadi Menulis Secara Kolaborasi Kemudian Yang Keempat Ada Rumusan Masalah Terkait Dengan Persepsi Mahasiswa Terhadap Penggunaan Google Classroom Dalam Kelas Menulis Saya Jadi Dari Rumusan Masalah Tadi Misalnya Management Management Dari Google Classroom Activities Dalam Pembelajaran Menulis Maka Saya Bisa Membuat Paper Dengan Judul The Management Of Google Classroom Activities In EFL Writing Class Jadi Kita Langsung To the Point Menaruh Menaruh Hasil Temuan Kata kunci Temuan Kita Tadi Pada Paper Itu Mudah-mudahan Bisa Dipahami Berarti Tidak Mesti Berarti Tidak Mesti Harus Mencantumkan Variable Dependent Maupun Variable Independen Apa Ya Langsung Ke Singkat Singkat Langsung To the Point Hasil Penitian Tadi Untuk Masalah Independent Variable Dependent Variable Kita Jelaskan Di Metodenya Bisa Atau Di Mana Kita Ceritakan Di Dalam Paper Itu Oke Itu Yang Menarik Bagi Editor Dan Reviewer Seperti Itu Pak Baik Pak Hermanto Terima kasih Atas Partisipasinya Saya Cukupkan Untuk Session Ini Terima Kasih Kepada Pak Jen Kita Juga Sangat Sangat Penting Untuk Wawasan Kita Semua Terima Kasih Pak Jen Mudah-mudahan Masih tetap Stay bersama Kita disini Baik Selanjutnya Kami Kami Tersilakan Kepada Bulayli Bulayli Bisa Didengar Silahkan Bulayli Tersilakan Bisa Kedengeran Bu Suaranya Ya Sip Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Siang Dan Siang Hari ini Pertama-tama Saya ucapkan Selamat Idul Untuk Kita Semua Masih Dalam Tersawalan Saya mohon maaf Erbatin Mudah-mudahan Di hidup Fitri ini Kita Kembali fitrah Seperti semula Yang Terhormat Ketua RJI Pusat Pak Andres Kemudian Bu Desi Ketua RJI Kalpeng Terima kasih Atas kesempatan Yang bisa Saya Dapatkan Hari ini Untuk Sebagai Jadi Pemasteri Di acara Webinar RJI Kalpeng Sebenarnya Saya minter Dari Dua Pemasteri Yang Sudah Menyampaikan Ilmu-ilmunya Saya Cuma Menyampaikan Sedikit Yang Bisa Saya Ketahuin Yang Sudah Saya Pelajarin Dalam Pengelolaan Jurnal Oke Saya Langsung Aja Ke Materi Untuk Peserta Yang Bergabung Selamat Siang Saya Dikatkan Materi Terkait Indeksasi Jurnal Oke Sudah Bisa Dilihat Di Monitor Ya Untuk Materinya Sudah Ketika Jurnal Sedikit Tengenal Tengenalan Dulu Tentang Ini profil Sedikit Tentang Saya Lely Wahimika Di Ranah Perjurnalan Saya Di Di Berbantukan Untuk Mengelola Jurnal Ilma Selaha Yang Dilih Fakulta Syariah Yain Palangkaraya Jadi Sebenarnya Ini adalah Jurnal Tentang Hukum Background Saya Sendiri Bukan Orang Hukum Tapi Untuk Pengelolaannya Saya Belajar Sedikit Sehingga Saya Bisa Mengertilah Sedikit Tentang Perjurnalan Karena Memang Di Bagian Jurnalan Masalah Saya Sebagai Merangkap Sebagai Jurnalan Manager Juga Sebagai Kata Layout Juga Dan Lain Agendanya Nanti Sedikit Teori Kemudian Nanti Praktek Dan Mungkin Ada Question And Answer Saya Jawab Introduction Dulu Sebenarnya Apa Indeks Itu Indeks Itu Adalah Sebagai Alat Atau Tolakukur Kita Sebagai Peneliti Atau Penulis Artikel Yang Bisa Dijadikan Sebagai Acuan Bahwa Hasil Penelitian Kita Ataupun Hasil Artikel Yang Kita Publish Sudah Terserapkah Atau Sudah Tersitasika Oleh Orang Lain Bagaimana Maka Bagaimana Mengetahuinya Melalui Indeks Ini Indeks 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 Ada Kalau Secara Definisi Kita Adalah Proses Kedahftaran Jurnal Pada Lembaga Lembaga Peindeks Atau Sebut Indeks Padaftaran Kita Kita Seperti Mendislusikan Metadata Artikel Di Jurnal Jurnal Kita Secara Teori Itu Indeks 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 Jadi Simpel saja sebenarnya. Kemudian macam-macam indeks regional atau lembaga-lembaga perindeks, itu kalau yang dalam di dalam Indonesia ada portal Garuda ya, kemudian ISJD, kemudian dari Google juga ada, Google Schooler, kemudian dari apa namanya, perusahaan-perusahaan ada EBSCO, GEL, Cambridge dari luar juga. Nah, nanti ini ada yang reputasi-reputasinya nanti akan kita bagi. Ada yang reputasinya tinggi, sedang, dan rendah. Jadi, indexer ini juga akan menentukan reputasi jurnalnya. Lambang-lambangnya bisa dilihat di sebelah kanan ya. Jadi, lambang-lambang inilah yang nanti bisa kita tempelkan di dalam homepage atau halaman jurnal kita, OJS kita. Oke. Sebenarnya apa sih pentingnya dalam jurnal itu agar terindeks? Apa sih indeksasi jurnal itu pentingnya? Jadi, salah satu syarat untuk jurnal itu teraktivitasi nasional, bisa submit di Arjuna, itu salah satunya ada terindeks total Garuda. Jadi, ada indeksasi dari Garuda. Kemudian, secara tidak langsung, nanti juga akan berimpak pada keterbacaan, kemudian penyebar luasan dan citasi dari artikel-artikel di jurnal kita. Sehingga secara otomatis akan meningkatkan kredibilitas dari suatu jurnal. Semakin banyak indeks jurnal itu semakin memungkinkan untuk peningkatan dari sisi penyebar luasannya, penbacaannya, dan citasinya. Oke, ada dua kategori ya dalam indexer atau lembaga-lembaga pendeks jurnal tadi. Ada yang indexer active, itu contohnya kayak ISDD, kemudian BOWAGE, WebSource, Host, Kopus. Jadi, kita yang sebagai pengolahan jurnal harus aktif dalam mengupdate datanya, mengupdate meta jurnalnya, memasukkan metadata-nya. Jadi, per volume kita publish, jadi harus dimasukkan. Ada yang indexer passive, ini lebih mudah. Jadi, dia automatically mengupdate atau mengindeks artikel-artikel kita yang sudah publish. Jadi, kita sekali saja daftarnya, kemudian dia akan otomatif mengupdate metadata kita. Ini lebih mudah, nanti akan kita bahas tutorial penggunaan seperti apa. Nah, tadi saya sebutkan ada beberapa lembaga-lembaga pendeks, kemudian ada reputasinya. Reputasinya ada tinggi, ada sedang, ada rendah ya. Ada yang, kalau yang untuk reputasi tinggi, itu biasanya sudah internasional. Jadi, kayak contohnya WS ya, dari Comson Reuters, kemudian dari Spopus, dari Elsevier. Kalau yang sedang itu dari DOEJ, kemudian EBSCO, PubMed, GEL, Proficry Press, chemical access, dan inter-index lainnya. Nah, yang rendah itu biasanya relatif tidak terlalu seleksif ya, untuk bisa terindeks di lembaga tersebut. Contohnya Google Scholar, Garuda, Mararat, dan lain-lain. Jadi, semakin tinggi reputasi suatu indeks, semakin sulit untuk menembus agar bisa terindeks di indeks tersebut. Nah, apa saja sih strategi dalam kita mengindeksasi jurnal? Yang pertama dari segi kualitas artikel. Jadi, kualitas artikel itu mempengaruhi dalam indeksasi nantinya. Semakin tinggi kualitas dari suatu artikel, nanti akan semakin meningkatkan juga indeksasi dari citasinya nantinya. Kemudian, bisa ditentukan juga pemilihan reviewer dan editorial team yang credible dan beragamnya. Jadi, nggak cuma dari satu lembaga atau institut atau dari satu kampus, tapi bisa tersebar dari beberapa kampus yang lain atau bahkan dari kampus negara lain. Itu akan lebih meningkatkan apa namanya, indeksasinya. kemudian keberkalaan penerjikan yang stabil. Nah, ini juga mempengaruhi strategi nanti kita sebagai pendek artikel nantinya. Dan yang tentunya salah satu kampung utamanya harus OJS sekarang. Jadi, artikelnya dan di dalam jurnal yang sudah berbasis open jurnal system. Jadi, bisa diakses by internet atau salah satu syaratnya yang harus ada di ESSM, electronic ESSM. Itu bisa dibuat di-lili. Tahapan-tahapan dalam indeksasi jurnal, ini kita langsung ke praktek saja, tadi sudah teori-teorinya. Jadi, tahapan dari indeksasi jurnal, yang pertama kita mengupayakan jurnal sudah online, kemudian sudah mempunyai ESSM. Jadi, proses pembuatan ESSM itu mudah tinggal masuk ke website aja, kemudian nanti daftar di situ. Kemudian bayar 200 ribu kalau nggak salah. Nah, kemudian kita sudah membuat tadi jurnal online, kemudian kita lengkapi halaman-halaman OJS-nya. Halaman-halaman itu tadi bisa berupa publication exit, kemudian scope and ruang lingkup dan lain-lain, kemudian hal-hal yang terkait dengan jurnal. Kemudian jangan lupa juga dilengkapi dengan template, format template, kemudian untuk author guidelines ya, itu halaman OJS yang harus kita lengkapi. nah, yang ketiga yaitu terbitan atau artikel-artikel yang teratur. Jadi, misalkan kita satu volume, dua kali terbit, jadi ya diusahakan teratur terbitnya. Oke, mungkin itu tahapan indeksasi jurnal yang step-by-step-nya ya. Nah, bagaimana sih cara kita mengindeksasi jurnal? ini saya kasih case tadinya dua pengindeks ya, dua indexer, Google Schooler dan Garuda. Nah, untuk jurnal anak saya sendiri, untuk pertama kali waktu saya mengelola itu, saya mengdaftarkan dulu ke Google Schooler ya. Kemudian baru ada reply, kemudian saya coba ke Garuda. Ini terbilang mudah ya, dua pengindeks ini. kalau untuk Google Schooler, salah satu syaratnya kita harus punya email di Gmail dulu, kemudian kita login di situ, kemudian nanti akan ada step-by-step lanjutnya. Kalau Garuda, itu ada websitenya, di garudaristecreen.gur.id kemudian set login ya. Oke, kita langsung ini step-by-step-nya ya. Google Schooler, kemudian buat profile, kemudian masukkan metadata, metadata itu seperti apa. Metadata itu data-data yang akan muncul di sini nantinya. Jadi, apa namanya, jurnal itu dikulalasi apa, kemudian alamatnya di mana, verifikasi email seperti apa, itu yang akan muncul di sini. Kemudian setelah kita berhasil membuat jurnal, baru kita menambahkan artikel-artikel yang sudah publish di Google-nya bisa search by Google langsung atau ditambahkan secara manual. Karena kalau soal jadi, nanti akan muncul halaman Google Schooler seperti ini. Ini artinya jurnal kita dengan artikel-artikelnya sudah terindeks di Google Schooler. kemudian kalau dari Garuda, ini Garuda alamatnya di Garuda ada restriks brain.gurut.id seolah saja, kemudian semua isi job data yang diminta itu harus diisik. Nah, prosesnya kurang lebih 3 sampai kurang lebih 3 minggu. Oke, kalau sudah terindeks, maka akan muncul di website Garudanya nanti. jurnalnya apa, kemudian list artikel-artikel yang publis di jurnal tersebut. Oke, nanti bagaimana sih menambahkan lambang-lambang indexer tadi ke dalam OJS kita. Karena kalau kita sudah indexing indeksasi jurnal ke lembaga-lembaga tadi, tapi kita tidak menambahkan di jurnal kita kan agak sia-sia ya. Jadi, orang tidak tahu. Nah, itu nanti juga akan dinilai oleh penilaian untuk arabisasi bahwa sudah terindeks itu dilihat dari halamannya mencantumkan lambang-lambang pengindeksnya. Bisa di sebelah kanan sini ataupun nanti di bawah sini. Karena jurnal MS sudah pakai OJS 2, jadi ini saya bikin tutorialnya di sini menggunakan OJS 2. Jadi, tahapannya yang pertama kita harus login dulu sebagai jurnal manager, kemudian kita masuk ke manajemen ya, sistem plugin, plugin generic, kemudian blog manager umum, kemudian kita tambahkan blog, kemudian kita kasih nama blognya itu indexing, kemudian disimpan, baru kita setting di sini blog tadi mau ditampilkan di mana. Inilah yang kita akan praktekkan ya. Oke, saya coba praktek langsung nomor aja ya. Mungkin ada langsung dulu yang ditanyakan Bu Leili, bisa enggak agak dicerahkan ininya, kameranya, hasilnya supaya cerah. kayaknya kameranya agak gelap. Oh gitu, biar semua teman-teman peserta tahu bahwa gelapnya itu bukan karena apa-apa, tapi dari ininya ya. Tapi tampilan ininya gelap juga, tampilan layarnya. kalau itu terang, mereka ingin melihat wajah Bu Leili, ada suara aja gitu. Wajah saya yang gelap, Bu. Bukan, karena pencahayaannya aja. Iya. Oke, Bu Leili, ini ada beberapa pertanyaan sebenarnya bisa Bu Leili lihat di chat. Pertama itu dari Bu Nurul Hidayah untuk tipnya, bagaimana tipnya supaya terindeks katanya untuk mengajukan ini, menunjukkan indeksasi tadi. Terus ada tiga pertanyaan sebenarnya yang kedua dari Pak Das Marwan itu punya dia sudah ada yang terindeks di Google Scholar tapi sebagian belum itu gimana. Selanjutnya dari Pak Setria Megraha dia ingin nanya pengindeks yang ilegal. Nah itu silakan Bu Leili. Oke banyak pertanyaannya. Saya itu mencoba jawab dulu untuk pertanyaan dari Sudah ya. Tadi tip-tipnya bagian untuk indeksasi ini saya coba langsung perhatikan aja bisa dilihat di layar ya. Kalau misalkan kita ingin menambahkan menambahkan indeksasi dari Garuda itu kita bisa masuk ke website-nya garudaristeklin.go.id kemudian kita pilih untuk pages di sini. Pages di sini di klik aja. setelah kita pilih tab menutup di pages kita tinggal mengisikan data-data jurnal yang ingin kita terserah dari luar ya di sini ada m10 ada m10 ada ada m10 ada m10 m10 ada m10 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 dibandingkan sama yang barang lain jadi jadi memboleh kita sudah semuanya un-mood posisinya halo bisa didengar halo boleh ya agak dikerasin biar suara background dari luar oke ini kita sudah masuk ya di halaman yang apa namanya tempat kita mendaftarkan jurnal kita ke indeks garuda ya jadi di sini kita tinggal menambahkan isian data di kolom-kolom yang sudah ada dilengkapi nama-nama kita misalkan juga sebagai pengolah jurnal ya kemudian emailnya kemudian company institusinya apa ini adalah informasi dari jurnalnya jadi title jurnalnya apa misalkan jurnal yang ingat di elma selesai kemudian doinya itu doi yang kita registrasikan per institut kan ya beda-beda aduh oke nah setelah itu isi data yang lengkap terkait dengan jurnal tipenya apa kemudian ISSN-nya kemudian EISSN-nya kemudian publisher-nya siapa misalkan kami adalah fakultas syariah atau fakultas apa gitu kan ya kemudian jurnal website-nya website OJS-nya apa kalau punya kami itu jurnalnya ini baru kita masukkan ke dalam isian tadi kemudian kalau sudah semua datanya terisi nah ini diisi juga kapan mulai online text-nya ya kemudian berapa kali per tahun isunya ini ada oke kalau sudah diisi nanti silahkan langsung di saja sini submit my suggestion nanti akan di-respon by email saya kasih contoh email yang respondensi dengan beruda misalkan seperti ini nanti dia akan merespon terima kasih sudah meregistrasikan atau mensarankan jurnal yang sudah kita isi tadi nanti akan dikasih keterangan 2-5 minggu katanya untuk proses di Geruda Alhamdulillah kemarin yang jurnal Elmas Laha kami submit-nya itu 20 Oktober kemudian langsung dibalas itu 25 Oktober jadi 5 hari itu sudah dibalas jadi katanya sudah masuk ke Garuda jadi lebih mudah memang di Garuda maupun di Google School seperti itu Bu Maaf Bu Lely yang ditanyakan Bu Nurul Hidayah itu tentang yang terindeks DOAJ Oh DOAJ Mohon maaf untuk itu jurnal kami belum terindeks DOAJ jadi saya belum bisa share tapi sepengetahuan saya kurang lebih juga DOAJ ya alamatnya DOAJ juga mengisi data-data tapi memang lebih lengkap dia saya berapa kali untuk mendaftarkan Elmas Laha ini mungkin karena terkendala internet atau apa jadi apa namanya mungkin laptop juga ya ini ada masalah laptop saya kehapus sendiri datanya jadi diulang dari awal dari awal lagi saya agak mau coba lain kali aja waktu lebih fokus jadi belum untuk DOAJ belum oke baik Bu Nurul selanjutnya tadi ada lagi yang wajib untuk sebuah jurnal itu apa sih itu indeksnya yang wajib tadi untuk salah satu syarat akreditasi itu adalah Garuda jadi Garuda kalau bisa juga awal-awal mulai itu Google Scholar juga penting jadi Garuda dan Google Scholar karena juga itu akan meningkatkan ketembacaan juga dan juga otomatis meningkatkan user dari visitor jurnal kita itu oke untuk Pak Satria Nugraha sudah dijawab oleh Pak Matus ya yang pasti kalau ada tulisan faktor kayak gitu itu yang ilegal mungkin Bu Lely bisa menambahkan yang ilegal pengindeks yang ilegal apa aja Bu pengindeks yang ilegal mungkin pengetahuan saya itu yang juga dikenal juga dengan predator-predator ya kalau untuk Indonesia saya pernah dengar tapi saya kurang tahu ini benar atau enggak neliti ya neliti saya juga sudah memasukkan neliti tapi dulu ada info yang pernah saya dengar kalau untuk index neliti kalau bisa jangan untuk jurnal tapi saya belum ngecek kebenaran beritanya itu jadi untuk yang apa namanya index palsu atau predator saya belum bisa memberikan kompil masih yang lebih kredibel ada tanya oke ya baik selanjutnya ada ada kasus dari ada pertanyaan dari Pak Muhammad Rizky Fadil pertama dari UNP ini bagaimana jika ada perbaikan metadata artikel sementara metadata tadi sudah terlanjur di-crowing oleh TNI Index yang menghapas metadata otomatis saya seperti Garuda yang dijelaskan oleh Bu Lely tadi oke perbaikan metadata nya gimana perbaikan metadata bisa kita lakukan ya kalau kita sebagai pengolahan jurnal itu setahu saya itu juga akan otomatis terupdate di indexernya jadi misalkan artikel kita itu saya coba login dulu ke jurnal karena nanti kan rujukannya itu juga akan ke jurnal kita Bu jadi setahu saya kalau misalkan metadata nya itu kita update di OJS kita itu juga akan otomatis terupdate di indexer halaman indexer misalkan misalkan nah ini dari awal ya misalkan kita tadi sudah punya email untuk Gmail untuk apa namanya alamat website kita OJS kita atau jurnal kita ini untuk pengdaftaran Google Schoolernya halamannya seperti ini jadi kita menambahkannya dengan meng-create profile suaranya muncul sendiri kedengaran ya kedengaran laptop saya lagi entah virus atau apa jadi muncul suara-suara musik sendiri gak bisa di-mute lagi nah jadi tadi dengan meng-create profile di Google Schoolernya langsung ya terus kita masukkan metadata tentang jurnalnya alamatnya apa homepage-nya apa profile nah ini namanya nama jurnal kita ya kemudian afiliasinya ini dari penerbit bisa-bisa misalkan pengguna syariah yang pengkaraya atau apa kemudian ini makrifikasi nah bidang minatnya ini sesuai dengan skup jurnal kita oke kemudian halaman berandanya ini adalah halaman dari website kita website OJS oke yang mau saya sharing tadi terkait dengan penambahan indexing di di dalam OJS kita jadi misalkan seperti ini ya mau menambahkan indexingnya dari mana-mana saja sudah terindeks sudah ditambahkan di halaman OJS kita itu caranya kita masuk sebagai login general manager kemudian kita masuk ke management ya nah kita masuk ke sistem plugin kalau ini menggunakan bahasa Indonesia masih jadi kalau bahasa Indonesia sistem plugin sama saja ya kemudian masuk ke public plugin generic ya nah disini kita menambahkan blok untuk bisa kita tambahkan nanti disini di blok manager umum di pengaturan kemudian nah kita tambahkan bloknya misalkan saya sudah create disini blok indexing blok indexing kita tambahkan baru kita simpan ya kemudian untuk memanggilnya kita bisa kembali lagi ke management sistem plugin tadi masuk ke plugin blok nah di plugin blok ini nanti akan muncul blok yang sudah kita buat tadi namanya yang tadi adalah indexing nah ini jadi kita edit ya untuk menambahkannya nah editnya bisa kita tambahkan logo-logo dari indexernya contohnya Sinta kalau misalkan sudah terindex Sinta kemudian Google kalau sudah terindex Google kemudian Garuda saya ambil contoh Garuda ini kita bisa ambil picture-nya di tempat download misalkan kita check disini tinggal di upload disini ya ini upload kemudian pilih Garuda yang sudah kita simpan nah bagaimana menambahkan linknya jadi misalkan kita klik Garuda disini nanti akan diarahkan ke halaman Garudanya itu kita copy dari alamat yang sudah terdaftar dari Garudanya tadi misalkan di email tadi saya sudah nah ini sudah dibalas oleh Garudanya bahwa alamatnya ini jadi saya copykan saja ini nah di blog gambar Garudanya atau lambang Garudanya baru kita tambahkan link nah linknya masukkan yang halaman tadi halaman atau alamat dari Garuda yang sudah dikasih di email tadi kemudian kita simpan kemudian setelah itu kita akan menambahkan blognya di sebelah kanan itu masuk ke OJS step ya jadi masuk ke step untuk pembuatan tampilannya jadi ada yang rest time ada yang ditanyakan ya masuk ke setup ya untuk menampilkan indeks indeks tadi dimasuk ke bagian tampilan mohon maaf kayaknya ada kendala di laptop saya sambil menunggu internetnya kayaknya mungkin ada yang ingin didiskusikan mungkin bisa sambil dijawab ini apakah jurnal yang mau diindeks itu harus TISN syaratnya itu agar terindeks halo iya bu bisa bisa dengar iya tadi kurang jelas gimana bu oh apakah apakah untuk mengajukan pengindeksasi tadi itu harus jurnal kita itu harus sudah ada EISN elektroniknya itu memang untuk yang google schooler itu tidak perlu apa namanya EISN ya kalau untuk yang untuk Arjuna kemudian indeks untuk PLIPI itu perlu ESSN jadi tapi langkah baiknya kita urus ESSN sebelum untuk untuk supaya juga terakreditasi jurnal kita apa lagi baik itu itu dari Pak Chris ya ini pertanyaan dari Pak Chris tadi baik ada beberapa sebenarnya yang sudah dibantu teman-teman jawab lewat chat juga dan jangan lupa itu sudah kami share tentang sertifikat mungkin juga ditunggu-tunggu linknya sudah dibagikan apa Bu Lely masih melanjutkan ini laptopnya sudah bisa connect lagi sudah bisa bu kayaknya di LBS oke ini ada pertanyaan yang sudah juga dijawab sudah bisa connect Bu Lely ke laptopnya oke oke sebenarnya ini step selanjutnya tinggal kita menambahkan aja yang di di setup untuk tampilannya indeksnya itu di sebelah kanan atau kiri seperti itu kalau untuk tahapan selanjutnya itu agak lebih mudah oke baik mungkin terakhir silakan Bu Lely ada yang mau disampaikan berkaitan dengan pengindeksasi jurnal ini silakan yang terakhir mungkin saya mohon maaf untuk yang pertanyaan belum saya bisa akomodir ya karena memang keterbatasan saya sebagai pengolahan jurnal baru sampai tahap akreditasi kemarin ya untuk jurnal masalah ini dan untuk DOAJ masih dalam proses ya kemudian untuk indeks selanjutnya mudah-mudahan sih target kami untuk jurnal masalah ini mau reakreditasi dulu karena baru akreditasi kemarin cinta lima ya jadi apa namanya masih harus dikatkan dulu untuk si pengolahannya juga mungkin untuk yang lain mungkin teman-teman juga sudah menguasainya ya jadi sedikit ilmu saja yang bisa saya sampaikan yang saya bisa berbagi karena ini sudah pengalaman saya sebagai pengolah jurnal yang sudah saya alami mungkin itu saja Bu baik terima kasih Bu Lely Wahyu Mita dan terima kasih juga buat Pak Janimita terima kasih juga buat Pak Arbain tadi dan seluruh pengurus RJI Pusat dan juga RJI Kalteng atas terselenggaranya kegiatan pada hari ini saya selaku darator mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam pelaksanaan ini memang selalu ada kendala karena berkaitan dengan internet tadi dan juga ini bukan akhir dari pertemuan kita mudah-mudahan yang akan datang kita bisa lagi melakukan kegiatan untuk mengembangkan jurnal kita agar para penulis dan semua pengelola jurnal itu bisa lebih eksis lagi saya mohon maaf untuk ada satu agenda kita untuk rekan-rekan pengurus RJI RJI Kalteng foto di akhir materi mungkin bisa Mbak Layli bisa di-share di chat aja gak apa-apa karena banyak yang menanyakan terkait dengan materi tadi dari materi Pajani Mbak Layli mungkin nanti Mas Arbain bisa di di akun RJI Pusat atau seperti apa paling tidak dua materi tadi bisa di-share di grup ini mungkin bisa kita ini dulu ya foto bersama itu mungkin nanti kami mohon yang terkait dengan wilayah Kalimantan Tengah bisa bertahan sebentar gitu tidak lama mungkin yang lain kalau misalnya mau left juga nanti gak masalah nanti Bu Ijaz ya gitu baik mungkin Bu Layli sama Pak Jen udah bisa meng-cover yang disampaikan Mbak Layli tadi untuk nge-share materi di chat ini karena masih ada waktunya untuk kita bersama di sini terima kasih silahkan Bu Desi untuk yang foto sesi terakhir ini ada yang sudah bisa melakukannya mungkin tiap layarnya karena layarnya kecil ya siapa yang melakukannya iya nih saya foto sendiri Bu Desi silakan Bapak Ibu siap-siap untuk kita ambil fotonya untuk layar pertama silakan kasih senyum yang terindah untuk hari ini silakan B Desi bisa dihitung aja supaya siap-siap sudah sudah slide 3 slide 4 sudah sudah jadi saya sambil ngomong tadi ambil fotonya ini slide slide 2 oke kemudian slide 1 ini nyaman dari belakang 2 oke oke terima kasih kepada seluruh peserta sekali lagi mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan terima kasih untuk semuanya sampai jumpa lagi di lain waktu salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak Ibu semuanya selamat menikmati